Klan Yulin Lei sangat sibuk beberapa hari ini. Hampir semua murid klan Lei bergegas kembali untuk menghadiri hari persembahan dupa leluhur klan Lei. Ola leluhur klan Lei dipenuhi dengan dupa. Selama seseorang menjadi murid klan Lei, terlepas dari apakah mereka berasal dari cabang utama atau cabang sampingan, mereka harus datang dan mempersembahkan dupa mereka. Terlepas dari berbakat atau tidak, asalkan bermarga Lei, mereka harus datang dan mempersembahkan dupa. Puluhan mil jauhnya dari balai leluhur klan Lei, Mo Uji bersembunyi di semak tisel. Dia telah memasang meriam laser. Mo Uji telah memasang susunan penyembunyian tingkat menengah di sekitar semak tisel. Ia yakin bahwa bahkan jika Lei Guang menggunakan keinginan spiritualnya untuk memindai area tersebut, ia mungkin tidak dapat mendeteksinya. Dia telah memilih lokasi ini dengan hati-hati. Awalnya, dia bermaksud memasang meriam laser beberapa mil jauhnya dari balai leluhur klan Lei. Akan tetapi, setelah mendengar bahwa klan Lei memiliki dewa kehampaan lingkaran besar yang lain, dia mengubah strateginya. Bagaimanapun juga, Mo Uji berasal dari bumi. Dia tidak tega menyakiti wanita dan anak-anak. Jika kultifator lain, mereka tidak hanya akan memilih meriam laser, tetapi juga meriam langit. Jangan tertipu oleh tanah klan Yulin Lei yang luas dan indah. Saat Mo Uji menggunakan Sky Cannon, seluruh tempat ini akan berubah menjadi debu. Bahkan seekor semut pun tidak akan tersisa hidup-hidup. Bagi Mo Uji, yang tidak ingin membunuh, hal terbaik adalah para pria klan Lei berkumpul di aula leluhur klan Lei untuk mempersembahkan dupa mereka. Pertama, dia bisa menghancurkan klan Lei. Kedua, dia tidak perlu membunuh orang-orang yang tidak mau dia bunuh. Klan Lei dapat memusnahkan seluruh sekte Tianji. Dia benar-benar tidak dapat melakukan hal yang sama. Di aula leluhur klan Lei, setidaknya ada seribu pengikut klan Lei yang berkumpul. Di bawah pimpinan ketua klan Lei dan tetua agung, semua orang hadir di sini untuk mempersembahkan dupa kepada leluhur klan Lei. Kepala klan, aku telah memastikan bahwa penggarap nakal 2705 adalah murid istana pencari surga, Mo Uji. Karena itulah dia membela Hou Yucheng. Lei mang yang pendek itu berjalan ke samping kepala klan Lei, Lei Di, dan berbisik. Mata Lei diberbinar, dia bertanya dengan serius, ada kabar tentang keberadaannya. Lei meng makin merendahkan suaranya, aku tidak tahu keberadaannya, tapi aku sudah menyelidiki latar belakangnya. Dia berasal dari Kekaisaran Singhan. Kin Utara adalah wilayah kekuasaan klan Mo, dan klan Mo selalu menjadi penguasa prefektur kin Utara. Setelah itu, penguasa negara Cheng Yu, si Tukian, memberikan tanah klan Mo kepada klan Ju. Mo Uji kembali beberapa waktu lalu, membunuh klan Ju, dan mengambil kembali tanah itu. Baiklah, apa yang ingin kau lakukan? Redi menganggup tanpa mengedipkan mata. Mata Lei meng berkilat penuh niat membunuh. Ayo kita pergi ke ibu kota prefektur kin Utara, Luoan. Kita akan membunuh banyak orang di Luoan sampai orang itu muncul. Setelah selesai, dia menambahkan kalimat lain, bakat orang ini rata-rata, tapi aku tidak tahu harta karun apa yang dia peroleh, tetapi dia benar-benar menggunakan identitas penggarap nakal 2705 untuk menduduki peringkat poin kontribusi aliansi 100 sekte. Lagi pula, hal-hal yang diperolehnya dari sekte Tianji bukanlah masalah kecil. Lei dimengangguk, hati-hati. Setelah hari pembakaran dupa keluarga Lei, segera bawa orang ke kin Utara. Aku juga akan memerintahkan orang-orang untuk berjaga di luar istana pencari surga. Saat dia muncul, kita akan tahu. Kekhawatiranku satu-satunya adalah rumor itu benar, bahwa Rock Cultivator 2705 telah dibawa pergi oleh Cheng Houyi dari benua Zenmo. Kalau begitu, kita bahkan tidak akan mendapat sisa apapun. Patriark, orang ini sangat licik. Kalau tidak, dia tidak akan membunuh seorang kultivator tahap dewa sejati dan memperoleh 100 ribu poin. Oleh karena itu, rumor itu mungkin tidak benar. Sekalipun rumor itu benar, kita hanya akan membuang-buang waktu dengan menghancurkan kin Utara. Kalau rumor itu salah, kita tidak hanya akan memperoleh dua jurus tujuh jurus petir langit, kita juga akan memperoleh rahasianya, kata Lei Meng tanpa peduli. Reddy tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas, ia siap melakukan hal yang sama. Alasan mengapa klan Yulin Lei mampu bangkit lagi setelah bertahun-tahun mengalami kemerosotan adalah karena mereka tidak keberatan membunuh. Jumlah sekte dan klan yang telah dihancurkan oleh klan Yulin Lei tidak terhitung jumlahnya. Adapun para kultivator pengembara dan pengembara itu, jumlah mereka yang dibunuh oleh klan Lei tidak terhitung banyaknya. Mengapa klan Lei peduli dengan semut-semut fana di prefektur kecil? Bahkan jika mereka membunuh semuanya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Pada saat yang sama, Mouji sedang menghitung waktu untuk menembakkan meriam. Ada sekelompok orang lain yang juga menghitung waktu. Hanya ada sepuluh orang dalam kelompok ini. Mereka bersembunyi di arah yang berlawanan dari Mouji. Semuanya memiliki niat membunuh dan tekat di wajah mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda di tahap Transcending Mortality. Dia memegang pedang besar di tangannya sambil menatap tajam keolah leluhur klan Lei. Kakak seperguruan Sing Yun, kapan kita bertindak? Seorang pemuda yang berbaring di samping pedang bertanya dengan lembut. Pemuda itu berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita tunggu setengah jam lagi. Hari pembakaran dupa klan Lei baru saja dimulai. Setelah setengah jam, kita akan membunuh orang-orang di sana. Pada saat mereka bereaksi, kita sudah membunuh cukup banyak. Sekte Tianji miliku dihancurkan oleh klan Lei. Bahkan jika aku tidak dapat membunuh para ahli klan Lei untuk membalas dendam, aku harus membunuh beberapa dari mereka untuk membalas dendam Sekte Tianji miliku. Untuk membalaskan dendam Sekte Tianji, 10 orang di samping pemuda itu semuanya memiliki niat membunuh di wajah mereka saat mereka berkata serempak. Mereka bahkan tidak berniat untuk hidup. Yang mereka inginkan hanyalah membunuh beberapa anggota klan Lei untuk membalas dendam terhadap Sekte Tianji. Tidak seperti Mouji, Mouji memilih para pria dan semua ahli dari klan Lei. Mereka memilih anak-anak dan wanita dari klan Lei. Ini seharusnya sudah cukup. Mouji memperkirakan sudah waktunya. Dia mengeluarkan peluru meriam laser dan meletakkannya di mulut meriam. Setelah mengkalibrasi posisinya, dia menekan tombol tembak. Ledakan. Cahaya putih menyala, menyelaukan semua orang. Setelah itu, terdengar ledakan dahsyat. Pada saat ini, hampir semua mata tertuju pada wilayah klan Yulin Lei. Bahkan orang buta pun dapat melihat suara dan cahaya putih yang menyerupai ledakan matahari. Mouji bahkan tidak memeriksa hasil pertempuran tersebut. Setelah menembakkan meriam ini, dia segera menyimpan meriam laser tersebut dan berbalik untuk pergi. Dia telah melihat kekuatan meriam laser. Selama berada dalam jangkauan meriam laser, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa orang terkuat di klan Lei hanyalah seorang ahli tahap dewa nihiliti level 9. Bahkan jika klan Lei memiliki seorang ahli tahap dewa sejati, dia juga akan berubah menjadi abu di bawah meriam ini. Dugaan Mouji benar. Setelah tembakan meriam ini, aula leluhur klan Lei telah berubah menjadi jurang. Adapun gambaran indah aula leluhur, itu hanya bisa ada dalam ingatannya. Belum lama ini, Lei Xiao dan Lei dimasih berdiskusi tentang pemusnahan Kin Utara. Sekarang, bahkan tidak ada setitikpun jiwa mereka yang tersisa. Bahkan orang terkuat di klan Lei, Lei Guang, hanya punya satu pikiran. Klan Lei menyinggung orang yang kejam, dan kemudian menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Apa yang sedang terjadi? Yu Sing Yun adalah orang pertama yang berdiri. Dia menatap aula leluhur klan Lei yang telah berubah menjadi jurang dengan kaget. Dia melihat tembakan meriam itu dengan jelas. Dia bahkan lebih jelas lagi bahwa di bawah tembakan meriam ini, bahkan cacing terkecil pun tidak akan mampu bertahan hidup. Saya mengerti, kakak senior. Klan Lei pasti telah menyinggung seorang ahli. Ahli ini pasti telah memanfaatkan hari pembakaran dupa klan Lei untuk memusnahkan semua pengikut klan Lei. Klan Lei telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Kali ini, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk membayar utang mereka. Seorang kultifator muda di tahap membangun roh berdiri dan berkata dengan penuh semangat. Yu Sing Yun juga mencapai pemahaman saat dia mengayunkan pedang besar di tangannya, lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita bunuh dan musnahkan seluruh klan Lei. Bahkan seekor ayam atau anjing pun tidak akan selamat. Kita akan membalas dendam untuk leluhur dan murid sekte Tianji kita. Bunuh, Yu Sing Yun menyeret pedang besarnya dan menjadi orang pertama yang menyerang klan Lei. Malam ini ditakdirkan menjadi malam pertumpahan darah. Klan Yulin Lei ditakdirkan untuk dimusnahkan malam ini. Kaca Tepat saat Lei Hong Ji hendak melangkah ke anak tangga ke-100, kedua kakinya patah. Ia tidak punya pilihan selain berhenti di anak tangga ke-99. Pada saat ini, firasat samar muncul di hatinya. Adapun apa itu, dia tidak bisa menjelaskannya. Banyak kultifator yang menyaksikan melihat Lei Hong Ji menulis namanya di anak tangga ke-99. Setelah dikeluarkan dari tangga pencari surga, mereka semua menghela nafas. Pada akhirnya, dia masih tidak dapat melangkah ke anak tangga ke-100. Pembela Gunung Raja Bintang Sucihuang mendesah dalam hatinya. Alasan mengapa Siamu mampu melampaui orang lain seusianya bukanlah karena bakatnya. Bukan karena bakatnya jauh lebih baik dibanding yang lain, tetapi karena sumber daya kultifasi yang dimilikinya tidak ada bandingannya dengan orang lain di sini. Dapat dikatakan bahwa tingkat kultifasinya sepenuhnya dibangun dari akumulasi sumber daya kultifasi. Dia beruntung dilahirkan di klan Sia. Dekan Bei, aku punya undangan lain. Aku ingin mengundangmu, dan Chen Suyin dari Istana Pencari Surga, yang bisa menggunakan jurus petir, untuk pergi ke benua Zenmu. Aku ingin tahu apakah Dekan Bei bersedia. Setelah semua orang turun dari tangga pencari surga, Sucihuang tiba-tiba berkata kepada Bei Suiting. Dari sudut pandang Sucihuang, Bei Suiting seusia dengan Siamu. Tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi daripada Siamu. Selain itu, dia berkultifasi di tempat seperti benua hilang. Jelas, bakatnya sangat luar biasa. Terlebih lagi, tipe petir Chen Suyin telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Siamu tertegun sejenak. Setelah itu, wajahnya berubah muram. Bei Suiting dan Chen Suyin tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya. Sucihuang sebenarnya tidak memberinya muka sedikitpun, dan secara terbuka mengundang kedua gadis ini. Bei Suiting juga tercengang. Dia tentu saja ingin pergi ke benua Zenmu. Dia sangat jelas bahwa jika dia ingin melangkah lebih jauh di jalur kultifasi, dia harus meninggalkan benua yang hilang. Selain itu, ada banyak jenius dari Istana Pencari Surga yang menuju ke benua Zenmu. Dia sedikit khawatir. Dia telah menyinggung Siamu. Dia tidak menyangka pembela gunung Raja Bintang Su akan mengundangnya secara pribadi. Terima kasih banyak, Senior Su. Junior bersedia berangkat ke benua Zenmu. Bei Suiting bereaksi sangat cepat. Ia membungkuk sebagai tanda terima kasih. Lalu bagaimana dengan Chen Suyin? Mengapa aku belum melihatnya? Sucihuang tidak peduli dengan rumor tersebut. Dia mengira Chen Suyin tidak senang karena Siamu telah kembali ke sekte terlebih dahulu. Sebelum Bei Suiting sempat menjawab, seorang tetua Danau Pedang berdiri dan berkata, sepuluh hari yang lalu, saudari magang Junior Chen terluka parah di luar sekte. Dia pingsan di hutan belantara. Ketika aku lewat, aku membawanya kembali ke sekte. Sekarang lukanya berangsur pulih, dia bisa mengikuti senior ke benua Zenmu. Sebenarnya, ketika tetua Danau Pedang ini melihat Chen Suyin, dia tidak berada di luar sekte. Sebaliknya, dia sedang berbaring di pintu masuk Danau Pedang. Selain kehilangan kesadaran, dia tidak berada dalam kondisi serius apapun. Alasan dia berkata demikian adalah karena dia juga mendengar rumor tentang Rock Cultivator 2705 dan Cheng Haoi. Dia pernah bertanya kepada Chen Suyin sebelumnya. Chen Suyin hanya berkata bahwa setelah melihat Cheng Haoi, dia kehilangan kesadaran. Dia bahkan tidak tahu siapa yang menyelamatkannya. Terlepas dari siapa yang menyelamatkan Chen Suyin, dia jelas bukan musuh istana pencarian surga. Dia tidak ingin mengungkap identitas orang yang menyelamatkan Chen Suyin, jadi dia memutuskan untuk mengikuti rumor tersebut. Baiklah, kalau begitu bawa dia ke sini. Kita pergi sekarang. Su Chi Huang bahkan tidak meminta pendapat Siamu, dan berkata langsung. Hati Siamu dipenuhi amarah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa dia bukanlah penguasa Gunung Raja Bintang. Bahkan jika dia adalah penguasa Gunung Bintang, seorang raja abadi seperti Su Chi Huang tetaplah eksistensi yang transcendent. 252. Kota Gerbang Surga Tempat ini terletak di pinggiran Sekte Tianji dan dekat dengan perbatasan Kekaisaran Minghan. Karena itu, tempat ini selalu ramai dengan aktivitas. Meskipun kota itu kecil, kota itu sering dikunjungi oleh para petani dan pedagang. Ditambah dengan perlindungan Sekte Tianji, kota kecil ini perlahan berkembang menjadi kota kultivasi tingkat rendah. Tetapi setelah Sekte Tianji dimusnahkan, semuanya menghilang seperti gelembung. Ada banyak bandit berkuda di sekitar Pegunungan Tianji. Selain bandit berkuda ini, perdagangan komersial dimonopoli oleh aliansi pedagang Minghan Tian, yang ditempatkan di Sekte Tianji. Pedagang biasa akan menghadapi kematian jika mereka mencoba mencuri barang dari tempat ini. Pada saat ini, sebuah harta karun ajaib mobil terbang mendarat di pinggiran kota Gerbang Surga. Empat orang turun dari mobil terbang tersebut. Keempat orang ini adalah Pukian dan rekannya yang diperintahkan oleh Mowuji untuk kembali ke kota Gerbang Surga untuk menunggunya. Namun, saat mereka memasuki kota Gerbang Surga, mereka semua tercengang oleh pemandangan yang ada. Kota Gerbang Surga hampir hancur. Mayat-mayat yang belum membusuk sepenuhnya dapat terlihat di jalan-jalan. Kota kecil yang dulunya ramai kini bagaikan neraka, menyeramkan dan mengerikan. Kelompok hewan ini, Sang Yiping mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah. Pukian tanpa sadar menggenggam tongkatnya dan berkata dengan suara rendah, benar-benar segerombolan binatang buas. Beberapa dari mereka terdiam. Bisakah kota Tianji dibangun kembali setelah menjadi seperti ini? Kalaupun dibangun kembali, apakah ada yang berani datang ke tempat ini? Setelah beberapa menit, teriakan melengking membangunkan mereka berempat. Sebuah karavan bergegas mendekat dengan panik. Di belakang karavan ini, ada puluhan gangster berkuda yang mengayunkan pedang lebar mereka untuk mengejar. Seorang bandit berkuda mengejar seorang gadis yang sedikit lebih lambat. Dengan ayunan pedangnya, bandit itu memenggal kepalanya, dan gadis itu berguling jauh. Itu adalah pangeran ke-26 Kekaisaran Minghan, anak buah Beifangjian. Apa yang harus kita lakukan? Nizeng Nong mencengkeram pedangnya rat-rat saat urat-urat di tangannya menyembul keluar. Beifangjian dari Kekaisaran Minghan telah dengan paksa menyewa puncak-puncak sekunder Sekte Tianji dan selalu melakukan kejahatan di pinggiran Sekte Tianji. Sebagai murid Sekte Tianji, Nizeng Nong sangat akrab dengan hal ini. Tanpa menunggu Sang Yiping berbicara, Pukian mencibir, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin Sekte Sikiong telah memerintahkan kami untuk membunuh mereka semua. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Pukian telah menyerbu ke dalam kelompok bandit berkuda. Sang Yiping berkata dengan mata merah, tentu saja kami akan mendengarkan kakak senior dan membunuh mereka semua. Tanpa perlu Sang Yiping dan yang lainnya untuk bergegas, Pukian bagaikan seekor harimau di tengah kawanan domba. Gadanya menciptakan gelombang energi elemental dan para bandit berkuda yang menyerbu bagaikan pangsit yang dilemparkan ke dalam panci, jatuh dari kuda mereka ke tanah. Hanya dalam waktu sepuluh tarikan napas, puluhan bandit kuda semuanya dibunuh oleh Pukian. Baru pada saat itulah rombongan saudagar yang baru saja lolos dari maut itu berhenti, masih dalam keadaan shock. Seorang pria parubaya berpakaian linen coklat berjalan di depan Pukian dan berlutut di tanah, terima kasih guru abadi karena telah menyelamatkan hidupku. Ketika para pedagang yang selamat melihat pria itu berlutut, mereka semua berlutut untuk berterima kasih kepada Sang Guru abadi karena telah menyelamatkan hidup mereka. Meskipun mata setiap orang dipenuhi dengan kesedihan karena kehilangan anggota keluarga dan teman, mereka tidak berani menunjukkannya. Sang Yiping berjalan mendekat dan berkata, kalian bisa bangun. Ya, orang-orang ini semuanya adalah pedagang biasa. Meskipun ada beberapa kultifator yang telah mencapai tahap melampaui kematian, di hadapan kultifator sejati, mereka seperti semut. Asalmu dari mana? Apakah mereka tidak tahu bahwa Sekte Tianji telah dimusnahkan? Dan Anda masih berani berdagang di sini? Sang Yiping mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Pedagang setengah bayar itu mendesah, kami awalnya adalah pedagang dari Kekaisaran Minghan. Nama saya Fang Sangsu. Setelah insiden Sekte Tianji, kami tidak menggunakan rute perdagangan ini selama setahun. Kali ini kami datang ke sini dengan mentalitas bahwa kami beruntung. Lebih dari sepuluh orang di antara kami berkumpul, tetapi kami tidak menyangka akan terjadi sesuatu. Saat kami datang, jumlah kami lebih dari 200 orang. Sekarang, hanya tersisa 50 hingga 60 orang. Ada alasan yang bahkan lebih penting, yang tidak dia katakan. Bagi pedagang biasa seperti mereka, tanpa perlindungan dari seorang tuan abadi, mereka hanya akan ada di celah-celah saja. Jika mereka tidak melakukan bisnis internasional dalam jangka waktu lama, mereka akan segera menghilang dalam lautan bisnis yang luas. Tidak dapat menggunakan rute perdagangan ini selama setahun sudah dianggap waktu yang sangat lama. Sang Yiping bergumam pada dirinya sendiri, saya dari Sekte Tianji. Kepala Sekte baru Sekte Tianji sedang bersiap untuk membangun kembali Sekte Tianji, dan pada saat yang sama, membangun kembali kota gerbang surga. Sebelum Sang Yiping selesai berbicara, wajah Fang Zhang Su menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak hanya Fang Zhang Su, orang-orang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika Pukian dan kawan-kawan melihat ini, mereka mendesah dalam hati. Hampir semua pedagang kaki lima ini baru saja terbunuh, dan di antara mereka yang terbunuh, pasti ada kerabat dan teman mereka. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Sekte Tianji akan dibangun kembali, mereka sangat gembira. Jelas, rute perdagangan inilah yang menjadi andalan kelangsungan hidup mereka. Tanpa rute perdagangan ini, bahkan jika mereka tidak dibunuh oleh bandit berkuda, mereka tetap tidak akan mampu bertahan hidup. Dengan perlindungan Sekte Tianji, setidaknya mereka bisa bertahan hidup. Baik seorang petani atau manusia biasa, bertahan hidup selalu sulit. Bagi seorang kultifator untuk berkultifasi, sulit untuk menemukan sumber daya kultifasi. Agar makhluk hidup dapat bertahan hidup, sulit untuk menemukan makanan. Terima kasih banyak, Guru Abadi. Berkat Sekte Tianji, kami bisa bertahan hidup. Jika Guru Abadi membutuhkan bantuan dalam membangun kembali Sekte Tianji, silakan beritahu kami. Fang Zhang Su dan pedagang lainnya berlutut sekali lagi. Kakak Magang Senior Pu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sang Yiping menoleh ke arah Pu Kian. Karena kepala murid senior tidak ada di sini, Pu Kian adalah yang terkuat di sini. Pu Kian melambaikan tangannya dan berkata, Adik Magang Junior Yiping, aku serahkan masalah ini padamu. Aku hanya tahu cara bertarung, aku tidak tahu apa-apa lagi. Ketika Sang Yiping mendengar ini, dia menoleh ke Fang Zhang Su dan rekannya sekali lagi dan berkata, Sekarang kita sudah membunuh begitu banyak bandit berkuda, jika kalian terus maju, ada kemungkinan besar kalian akan diburu oleh bandit berkuda. Saya sarankan agar Anda tinggal di kota gerbang surga untuk sementara waktu, dan bantu kami membereskan kota gerbang surga. Tunggu sampai kakak Magang Senior Kepala Kita tiba, baru kita bahas lebih lanjut. Kami akan mendengarkan kata-kata Guru Abadi. Fang Zhang Su dan rekannya tidak memiliki keberatan apapun. Seperti yang dikatakan Sang Yiping, bandit kuda yang mengejar mereka telah dibasmi. Para bandit berkuda pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki. Begitu mereka ketahuan, tidak peduli apakah mereka maju atau mundur, mereka pasti akan mati. Dan satu-satunya permintaan mereka adalah bertahan hidup. Fang Zhang Su bahkan berkata, Tuan-tuan Abadi, mohon serahkan pembersihan kota gerbang surga kepada kami. Kami pasti akan membersihkan tempat ini, dan kami bahkan dapat membangunnya kembali. Ia sangat yakin bahwa bandit kuda tidak akan menyerah, dan pasti akan memulai dari awal lagi. Para master abadi ini perlu memikirkan cara untuk menghadapi para bandit berkuda. Mereka adalah pedagang, jadi mereka seharusnya membantu para master abadi Sekte Tianji untuk membersihkan kota gerbang surga. Sang Yiping mengangguk, kalau begitu aku harus merepotkan kalian semua. Setelah kota gerbang surga dibangun kembali, kalian semua dapat memilih sebuah toko di kota gerbang surga sebagai hadiah dari Sekte Tianjiku. Fang Zhang Su dan rekannya setuju dengan patuh, mereka benar-benar tidak peduli dengan toko-toko di kota gerbang surga. Bahkan jika Sekte Tianji membangun kembali kota gerbang surga, masih akan ada bandit berkuda yang datang. Mereka dapat meminjam bantuan Sekte Tianji dan menggunakan rute perdagangan ini, tetapi tetap tinggal di kota gerbang surga bukanlah pilihan yang bijaksana. Setelah menunggu para pedagang mengendarai kereta mereka ke kota gerbang surga, Sang Yiping kemudian berkata, kami telah membunuh para bandit berkuda itu, tetapi sarang para bandit berkuda itu pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Sebaiknya kita buat rencana dulu, dan paling tidak tunggu sampai kakak senior datang. Pukian berkata dengan acuh-ta'acuh, mereka hanya sekelompok bandit berkuda. Jika satu datang, kita akan membunuh satu, jika dua datang, kita akan membunuh sepasang. Ketika kakak senior datang, kita akan membunuh mereka. Di alun-alun di depan tangga pencari surga istana pencari surga, dengan bantuan pil penyembuh, kaki patah Lei Hongji telah pulih. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat tangga pencari surga, dan dia dapat merasakan banyak tatapan terkejut dan kagum, hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Sayangnya, ada masalah dengan papan pencarian surga, jika tidak, dia, Lei Hongji, akan menjadi nomor satu di papan pencarian surga. Tepat pada saat ini, sebuah pedang terbang menembus udara dan mendarat. Hanya pedang pembawa pesan terbang yang tidak menyerang yang dapat menembus susunan pelindung gunung istana pencari surga. Jelas, pedang terbang ini adalah pedang pembawa pesan terbang. Semua orang melihat ke arah pedang pembawa pesan terbang, pedang pembawa pesan terbang ini telah mendarat di tangan Lei Hongji. Lei Hongji mencengkeram pedang pembawa pesan terbang itu dengan curiga, dan mengambil sepucuk surat pendek. Seketika, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Hongji, ada apa? Suci Huang, yang telah memperhatikan dengan seksama beberapa orang jenius, berjalan mendekat, dia terutama mengkhawatirkan Lei Hongji. Kultifator akar spiritual petir ini telah memberinya kejutan besar, dia percaya bahwa kultifator akar spiritual petir ini akan bersinar semakin terang di benua Zenmo, dan di masa depan, dia pasti akan mendapat tempat di papan universal. Melihat bahwa itu adalah Raja Abadi, Lei Hongji buru-buru membungkuh hormat, dia menahan rasa sakit dan berkata, klan Lei ku baru saja dimusnahkan, bahkan seorang wanita atau anak pun tidak ada yang selamat. Suci Huang sedikit mengernyit, dan segera bertanya, apakah kamu ingin kembali dan membalas dendam? Lei Hongji menarik nafas dalam-dalam, dan mengucapkan kata demi kata, aku sudah tahu siapa musuhnya. Aku akan menuju benua Zenmo bersama para senior benua Zenmo. Suatu hari, aku pasti akan kembali. Dia memang tahu siapa musuhnya, hal itu tertulis sangat jelas pada pedang pembawa pesan terbang, dia melihat sekelompok pengikut sekte Tianji membunuh dan berusaha masuk ke klan Yulin Lei. Kalau dia kembali sekarang, dia mungkin tidak akan bisa menemukan orang-orang itu. Tetapi kalaupun dia menemukannya, dia akan membuang-buang waktu yang sangat banyak. Utusan khusus benua Zenmo siapasti tidak akan menunggunya, ini adalah intuisinya. Suci Huang menganggupkan kepalanya tanda puas, bagus sekali. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya untuk mengeluarkan sebuah kapal terbang yang besar, dan berkata kepada semua orang, semua orang naik ke kapal, kami akan segera berangkat. Ketika kapal terbang benua Zenmo berangkat bersama kelompok murid jenius dari benua hilang, Mouji telah tiba di kota pinggiran dekat sekte pedang tak berwujud. Dia tidak tahu di mana sarang lama rumah Pil Sembilan Bulan berada, namun dia tahu bahwa ada rumah Pil Sembilan Bulan di kota pinggiran. Rumah Pil Sembilan Bulan masih ada, tetapi Mouji tidak memasukinya, karena dia melihat namanya telah berubah. Awalnya bernama Rumah Pil Sembilan Bulan, namun sekarang menjadi Rumah Pil Jianting. Teman, apakah kamu perlu membeli pil? Seorang asisten toko melihat Mouji berdiri di pintu masuk, dan bergegas untuk bertanya. Mouji mengepalkan tangannya, bolehkah aku bertanya, di mana Rumah Pil Sembilan Bulan yang asli? Mengapa kamu mencari Rumah Pil Sembilan Bulan? Asisten toko itu memperlihatkan ekspresi waspada, dan mulai mengamati Mouji. Mouji tersenyum tipis, saya seorang pembuat pil, dan saya berhutang beberapa pil pembentuk emas kepada Rumah Pil Sembilan Bulan. Hari ini, saya di sini untuk mengantarkannya. Pil pembentuk emas. Asisten toko ini hampir berteriak kaget. Ini adalah pil yang digunakan untuk memasuki alam bumi dari alam fana, dan itu sangat langka. Itu bahkan tidak bisa dibeli dengan batu roh, dan dia benar-benar mendengar seseorang mengatakan bahwa dia mengirimkan pil pembentuk emas ke sekte tersebut. 253. Asisten toko itu bereaksi cepat sambil tersenyum dan berkata kepada Mouji, Tuan Ahli Pil, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi melapor. Setelah itu, asisten toko bergegas masuk ke rumah pil. Dalam waktu kurang dari dua menit, seorang pria botak bergegas mengikuti asisten toko keluar. Bolehkah aku bertanya, Sahabat Dao, apakah kamu adalah ahli pil yang datang untuk mengantarkan pil ke Nine Moon's Pil House? Pria itu mengepalkan tinjunya ke arah Mouji saat dia keluar. Mouji menganggup dan berkata dengan ragu, Benar. Aku sudah menjanjikan pil pembentuk emas rumah pil sembilan bulan dan aku secara khusus datang untuk mengantarkannya hari ini. Bolehkah saya bertanya siapa anda? Pemilik toko Jian Ting Pil House, Kang Hua Pei. Teman Dao, silakan ikut aku masuk. Pria botak itu mengundang Mouji dengan wajah penuh senyum. Baiklah, penjaga toko Kang, silakan pimpin jalannya. Mouji mengulurkan tangannya dengan santai dan berkata, Kang Hua Pei langsung membawa Mouji ke kamar tamu di lantai dua dan meminta seseorang membawakan Mouji sepoci tes spiritual sebelum berkata, Bolehkah saya tahu dari mana asal ahli pil dan bagaimana saya harus menyapa anda? Mouji melambaikan tangannya, Saat aku bekerja dengan pemilik toko Nine Moons Pil House, aku tidak pernah peduli dengan hal-hal yang dangkal seperti itu. Bolehkah saya meminta anda memberitahu saya ke mana rumah pil sembilan bulan akan pergi setelah meninggalkan tempat ini? Saya akan mencarinya sendiri. Kang Hua Pei berkata dengan canggung, Jika aku tidak tahu latar belakang ahli pil, aku tidak akan tahu harus berkata apa. Mouji langsung mengerutkan kening, aku hanya seorang kultifator nakal tanpa latar belakang. Secara kebetulan, saya bertemu dengan pemilik toko Nine Moons Pil House. Saya membantunya meramu pil dan dia membantu saya mengumpulkan beberapa ramuan spiritual. Mengenai pil pembentuk emas, saya berjanji pada rumah pil sembilan bulan dan mendapatkannya dari tempat lain. Mendengar perkataan Mouji, Kang Hua Pei tersenyum dan berkata, Orang yang bertanggung jawab atas rumah pil sembilan bulan telah menyinggung seseorang dan takut diganggu, jadi dia memindahkan rumah pil itu kepada Tuan Muda kita. Kenyataannya, ketika dia mendengar bahwa Mouji mendapatkan pil pembentuk emas dari tempat lain, dia mulai mempercayai kata-kata Mouji. Kalau Mouji berkata bahwa dia sendiri yang meramu pil pembentuk emas, dia pasti tidak akan mempercayainya. Siapa yang tersinggung? Mouji bergegas bertanya. Itu klan Yulin Lei. Klan Yulin Lei yang melahirkan Lei Hongji, kata Kang Hua Pei samar-samar sambil menyesap tehnya. Setelah mengetahui bahwa pil pembentuk emas tidak dibuat oleh Mouji sendiri, dia pun menjadi semakin acuh-ta'acuh. Klan Yulin Lei dulunya hanyalah klan tingkat bumi. Di antara banyak sekte, klan ini tidak dianggap penting. Namun, setelah kemunculan Lei Hongji, klan Yulin Lei secara alami naik statusnya. Orang harus tahu bahwa Lei Hongji adalah seorang jenius tingkat atas dari sekte evolusi besar, dan dia bahkan memiliki akar spiritual petir tingkat tertinggi. Lupakan semua ini, mereka bahkan mendengar bahwa Lei Hongji terpilih untuk pergi ke benua Zenmo. Melihat sikap Kang Hua Pei, Mouji tahu bahwa berita kehancuran klan Yulin Lei belum sampai ke sini. Siapa tuan mudamu? Mouji bertanya lagi. He Jianting, murid langsung dari sekte Kuasa Sky Reng, jadi netsek. Meskipun tuan muda kita tidak memiliki akar spiritual petir, dia memiliki teknik tempering tubuh petir. Di masa depan, ketika dia melampaui kesengsaraannya, dia akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, kata Kang Hua Pei dengan bangga. Mouji segera teringat He Jianting dari sekte jade net. Orang ini telah meminta ruang penempaan petir kepadanya, tetapi dia mengabaikannya. Itulah sebabnya dia menyinggung orang ini. He Jianting ini memiliki penampilan yang baik, tetapi dia sedikit sombong. Pada saat ini, Mouji paham bahwa klan Lei pasti telah mengetahui hubungannya dengan Zen Sao Kei dari rumah Pil Sembilan Bulan, jadi mereka mencari masalah dengan rumah Pil Sembilan Bulan. Dan He Jianting ini memanfaatkan situasi untuk menyerang rumah Pil Sembilan Bulan. Pemilik Toko Kang, tempat ini tidak dipindahkan dari rumah Pil Sembilan Bulan ke rumah Pil Jianting, kan? Apakah klan Lei mengambil alih tempat ini dan memindahkannya kepadamu? Mouji bertanya dengan tenang. Kang Hua Pei terkekeh, sama saja, sama saja. Teman, Anda adalah seorang penyuling Pil, dan kami adalah rumah Pil. Teman, bekerja dengan rumah Pil Sembilan Bulan adalah sebuah kolaborasi, tetapi itu sama saja dengan bekerja dengan kami. Kami membutuhkan Pil Pembentuk Emas, jadi mengapa kami tidak membantu Anda menjual Pil Pembentuk Emas Anda? Mouji berdiri, karena aku sudah berjanji pada rumah Pil Sembilan Bulan, mari kita cari rumah Pil Sembilan Bulan terlebih dahulu. Melihat Mouji berdiri, Kang Hua Pei juga berdiri dan menghalangi jalan Mouji, aku sudah bilang kalau aku bisa membeli Pil Pembentuk Emasmu, tapi kau masih ingin pergi. Apakah meremehkan rumah Pil Jiantingku? Mouji mencibir. Setelah orang ini mengetahui bahwa dia adalah seorang kultifator nakal, matanya memerah karena keserakahan terhadap Pil Pembentuk Emas. Bukannya aku meremehkan rumah Pil Jianting milikmu, tapi Pil Pembentuk Emas ini aku racik dengan ramuan spiritualku sendiri. Setelah datang ke sini, rumah Pil Sembilan Bulan harus memberiku buah matahari emas untuk Pil Pembentuk Emas, kata Mouji dengan tenang. Ramuan spiritual yang digunakan untuk meramu Pil Pembentuk Emas sangat sulit didapat. Ini karena bahan utamanya, buah matahari emas, tidak dapat dibudidayakan secara artifisial. Ia harus ditanam di alam liar. Tidak peduli seberapa melimpahnya di alam liar, pada akhirnya akan mengering ketika jumlah orang yang membutuhkannya meningkat. Oleh karena itu, buah matahari emas sangat berharga, dan nilainya bahkan lebih tinggi dari beberapa ramuan spiritual tingkat 6 dan tingkat 7. Bagaimana kita bertukar? Kang Hua Pei langsung bertanya. Mouji mengeluarkan dua fas giok dan berkata, setidaknya satu botol. Aku punya buah matahari emas di sini, kata Kang Hua Pei sambil mengeluarkan kotak giok, dan bahkan berinisiatif memberikannya kepada Mouji. Mouji mengambil kotak giok itu dan membukanya untuk melihatnya. Mouji dapat merasakan energi unsur alam yang kuat, dan energi unsur ini beredar di sekitar buah emas di dalam kotak giok itu. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Mouji melihat buah matahari emas, tetapi dia yakin bahwa buah ini asli. Dia menyimpan buah matahari emas, melemparkan fas giok kepada Kang Hua Pei dan berkata, aku akan memberikannya kepadamu, selamat tinggal. Kang Hua Pei meraih fas giok itu, dan bahkan tanpa membukanya, dia menghentikan Mouji, teman, karena kamu telah menerima buah matahari emas, silakan tinggalkan pil pembentuk emas itu. Tentu, keluarkan buah matahari emas lainnya, kata Mouji dengan tenang. Wajah Kang Hua Pei menjadi gelap, bukankah aku sudah memberimu buah matahari emas? Kau hanya seorang pemurni pil hantu, dan kau berani menipu rumah pil jian tingku. Jika kau tidak meminta maaf hari ini, jangan sekali-kali keluar dari rumah pil jian tingku. Beberapa saat yang lalu, dia masih berbicara baik-baik pada Mouji, tapi di saat berikutnya, dia berubah menjadi bermusuhan. Mouji menghela nafas melihat betapa cepatnya perubahan wajah Kang Hua Pei. Dia yakin bahwa adegan saat dia mengumpulkan buah matahari emas direkam olehnya. Kalau dia punya pendukung, videonya akan ditayangkan, tapi kalau tidak ada, videonya tidak akan pernah ditayangkan. Mouji tidak melanjutkan pembicaraan tentang buah matahari emas, tetapi bertanya dengan tenang, apakah he jian ting ikut serta dalam masalah mengusir rumah pil sembilan bulan. Kang Hua Pei merasa ada yang tidak beres. Secara logika, seorang penyuling pil nakal pasti sangat gugup menghadapi ancamannya, dan bahkan mungkin akan mengungkap siapa pendukungnya. Namun, dia tidak melihat tanda-tanda kegugupan di wajah Mouji. Dia bergegas membuka vas giyok yang diberikan Mouji kepadanya, dan langsung marah besar, menggunakan pil kondensasi energi terburuk untuk ditukar dengan buah matahari emas. Kamu menipu orang-orang ke rumah pil jian ting milikku, kamu benar-benar mencari kematian. Dia tidak dapat melanjutkan bicaranya, karena tangan Mouji sudah mencekik lehernya. Kau, keringat dingin membasahi sekujur tubuh Kang Hua Pei. Dia jelas melihat bahwa Mouji tidak memiliki spiritualitas, dan tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, itu tidak akan lebih tinggi dari tahap Yuandang. Terlebih lagi, dia sendiri berada di tahap melampaui kematian level 7, dan rumah pil jian ting memiliki seorang ahli Yuandang. Bagaimana orang ini bisa mengendalikannya begitu cepat, sementara dia bahkan tidak mempunyai sedikitpun kemampuan untuk melawan. Suara dingin Mouji terdengar di telinganya, biar ku katakan sesuatu. Klan Yulin Lei baru saja dihancurkan olehku, jadi jangan gunakan sekte Jade Net untuk mengancamku. Di mataku, sekte Jade Net akan mengikuti jejak klan Lei. Aku akan bertanya padamu sekarang, dan jika jawabanmu salah, aku akan meremukkan lehermu. Ingat, saya punya nama lain, Krok Cultivator 2705. Saya dapat membiarkan Anda melihat token poin kontribusi saya. Setelah Mouji menghancurkan klan Yulin Lei, dia langsung datang ke kota pinggiran. Dia bahkan tidak mengubah penampilannya. Jadi, di mata Kang Hua Pei, dia masih seorang kultivator setengah bayar biasa. Ketika Kang Hua Pei mendengar bahwa Mouji telah menghancurkan klan Yulin Lei, dia tentu saja tidak mempercayainya. Dia takut bahwa nyawanya yang kecil berada di tangan Mouji. Saat Mouji mengatakan bahwa dia adalah penggarap jahat 2705, dia langsung merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam 2S. Jika orang lain mengatakan bahwa mereka menghancurkan klan Yulin Lei, dia akan berpikir bahwa mereka sedang bermimpi. Tetapi jika penggarap nakal 2705 mengatakan bahwa dia menghancurkan klan Yulin Lei, maka itu benar-benar mungkin. Siapa Rok Cultivator 2705? Ia menduduki peringkat pertama di papan poin kontribusi 100 Sek Lions dengan lebih dari 100 ribu poin. Berapa banyak alien kultivator yang harus ia bunuh untuk mencapainya? Bagi seorang ahli seperti itu, menghancurkan klan Yulin Lei bukanlah apa-apa. Pada saat berikutnya, dia melihat token poin kontribusi Mouji. Itu adalah Rok Cultivator 2705 yang asli, dan dengan jelas disebutkan bahwa dia memiliki lebih dari 100 ribu poin. Rumor itu palsu. Hanya ada satu suara di hati Kang Hua Pei yang berteriak. Penggarap jahat 2705 tidak dibawa pergi oleh ahli benua Zen Mo itu, melainkan melarikan diri. Saya akan mulai bertanya sekarang. Ingat, saya tidak punya kesabaran untuk bertanya dua kali. Pertama-tama, selain klan Lei, apakah He Jianting dan Sekte Jade Net bergerak? Suara Mouji sangat pelan. Setelah mendengar suara Mouji, Kang Hua Pei tiba-tiba merasakan cengkraman di lehernya mengendur. Dia buru-buru menjawab dengan suara gemetar, Sekte Jaring Giok tidak bergerak, tetapi Tuan Muda yang melakukannya. Kedua, kemana rumah Pil sembilan bulan pergi? Kemana Zen Sao Kei dari rumah Pil sembilan bulan? Senior, saya benar-benar tidak tahu. Saya selalu mengagumi senior, jadi saya pasti tidak akan berbicara sembarangan. Suara Kang Hua Pei tiba-tiba berhenti. Dia yakin Kang Hua Pei tidak akan tahu bahwa Mouji telah meremukkan lehernya. Pada saat ini, dia tidak punya kekuatan untuk berhadapan dengan Sekte Jaring Giok, dia juga tidak punya waktu untuk berhadapan dengan He Jianting. Setelah dia membangun kembali Sekte Tianji, dia akan mencari Sekte Jadenet. Di luar kota gerbang surga, Pukian dan rekan-rekannya berhadapan dengan ratusan bandit berkuda. Kalau saja Pukian dan rekannya bukan merupakan pendekar tingkat Transcending Mortality Stage ke atas, ratusan bandit kuda ini pasti sudah menyerbu ke depan. Begitu pula dengan Pukian dan kawan-kawan, jika bukan karena pihak lawan memiliki pangeran dari Kekaisaran Minghan, mereka juga pasti akan menyerang maju. Tidak masalah jika mereka membunuh para bandit berkuda itu, tapi bagaimana mungkin mereka bisa begitu saja membunuh seorang pangeran Kekaisaran Minghan. Bahkan Sekte Tianji sebelumnya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pangeran Kekaisaran Minghan, dan tidak punya pilihan lain selain menyewakan puncak sekunder Sekte Tianji kepada mereka. 254. Pangeran ke-26 Kekaisaran Minghan tidak datang, tetapi pangeran ke-31, Bei Tianyu datang. Setelah mengetahui bahwa saudara lelakinya telah menghasilkan banyak uang di Sekte Tianji, pangeran ke-31 ini mau tidak mau menginginkan sepotong kue. Dia baru saja tiba di wilayah Sekte Tianji dari Kekaisaran Minghan ketika dia mendengar bahwa puluhan bawahannya dibunuh oleh beberapa master abadi. Bahkan Tuan Yang Abadi pun tidak akan mampu membunuh bawahannya. Dia membawa serta hampir semua bandit kuda miliknya dan dua orang kultifator tahap melampaui mortalitas untuk melindunginya. Aku akan memberimu waktu setengah dupa untuk keluar dari pegunungan Tianji. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Bei Tianyu tampaknya tahu bahwa Pukian dan kawan-kawan tidak akan berani melakukan apapun padanya. Melihat Sang Yiping masih ragu-ragu, Pukian tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Apa yang kau ragukan? Ayo kita bunuh mereka bersama-sama. Nizeng Nong yang berada di samping pun bergegas berkata, Kakak Senior Pu, bukan karena adik junior Sang Yiping ragu-ragu, tetapi karena Kekaisaran Minghan memiliki ahli tahap Danau Sejati. Mereka bahkan dapat dengan mudah mengundang para ahli tahap Dewa Nihiliti untuk membantu mereka. Di Sekte Tianji kami, tingkat kultifasi Anda adalah yang tertinggi. Membunuh mereka memang memuaskan, tapi bagaimana dengan masa depan? Pukian terdiam lagi. Dia tahu bahwa Sang Yiping dan Nizeng Nong benar. Membunuh bandit kuda ini memuaskan, tetapi bagaimana dengan masa depan? Mereka ada di sini untuk membangun kembali Sekte Tianji, bukan untuk membunuh sekelompok orang lalu pergi. Kapal terbang kakak senior kepala, Zhuang Yan tiba-tiba berseru kaget. Haha, Pukian juga melihat kapal terbang Mo Uji dan langsung tertawa terbahak-bahak. Hatinya terasa jauh lebih rileks. Dia tiba-tiba mengerti perbedaan antara dirinya dan kakak laki-lakinya. Sebelum kakak laki-lakinya tiba, dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi di depannya. Sekarang karena kakak senior sudah ada di sini, dia langsung punya pilar dukungan. Pukian, Sang Yiping dan rekan-rekannya menghela napas lega. Memang, bagi mereka, orang-orang di hadapan mereka ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Mereka hanya tidak berani menyerang. Pangeran Tianyu, saya sarankan kita pergi dulu. Kita akan berdiskusi lebih lanjut setelah memberitahu Pangeran Fang Jian. Seorang kultifator tahap melampaui mortalitas yang berdiri di samping Bei Tianyu juga melihat kapal terbang Mo Uji dan berkata dengan khawatir. Bei Tianyu langsung mengerutkan kening. Jika Pukian dan yang lainnya tidak pergi, dia benar-benar tidak berani menyerang. Meskipun Pukian hanya memiliki empat orang, keempatnya merupakan Master Abadi sementara dia hanya memiliki dua Master Abadi. Adapun kekuatan Master Abadi, itu tidak termasuk dalam pertimbangannya. Karena dia yakin selama dia tidak bergerak, pihak lain tidak akan berani bergerak. Tidak peduli apapun, dia tetaplah seorang pangeran dari Kekaisaran Minghan. Saat itu, bahkan Sekte Tianji tidak berani menyinggung seorang pangeran. Sekarang, bagaimana mungkin hanya empat orang yang berani bertindak melawannya? Kapal terbang itu mendarat di luar kota gerbang surga. Mo Uji keluar dari kapal terbang itu dan menyimpan perlengkapan spiritual kapal terbangnya. Pukian dan kawan-kawan bergegas menyambut Mo Uji. Untungnya, tidak banyak pengunjung di kota gerbang surga sehingga mereka tidak mendengar tentang penggarap nakal 2705 yang dibawa pergi oleh para ahli benua Zenmo. Jika tidak, mereka tidak akan berminat menghadapi gangster berkuda tersebut. Mo Uji sudah bisa melihat reruntuhan kota gerbang surga yang baru saja dibersihkan. Tumpukan tulang manusia menumpuk di luar kota. Puluhan pedagang berpakaian compang kemping tampak gugup melihat ratusan gangster yang berkuda. Apa yang sedang terjadi? Meskipun Mo Uji bertanya pada Pukian dan kawan-kawan, tatapannya sudah tertuju pada ratusan bandit berkuda itu. Bei Tianyu tiba-tiba berteriak keras, akhirnya ada seseorang yang bisa berbicara. Akulah pangeran ke-31 Kekaisaran Minghan, Bei Tianyu. Ini sudah menjadi wilayah kami. Kalian yang sedikit, silakan segera tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Berkat kapal terbang Mo Uji, nada suaranya menjadi jauh lebih terkendali. Kakak senior, Bei Tianyu ini bersekongkol dengan Bei Fang Jian yang menyewa sekte Tian Ji kita. Mereka semua bandit berkuda. Kelompok pedagang ini awalnya ingin diam-diam lewat sini. Namun, mereka ditemukan oleh bandit berkuda dan dikejar sampai ke sini. Dari ratusan orang, hanya beberapa orang ini yang tersisa. Karena kami menyelamatkan mereka, kota gerbang surga pun dikosongkan oleh mereka. Sang Yiping menghampiri dan segera menjelaskan situasinya. Jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh mereka semua, kata Mo Uji tanpa ragu. Wukian yang telah lama menunggu kata-kata ini, tidak ragu-ragu untuk bergegas maju. Dua orang kultifator tahap melampaui mortalitas tidak ada apa-apanya di hadapan ahli tahap Yuan dan sepertinya. Mendengar bahwa kakak senior mereka telah membuat keputusan, bahkan Sang Yiping dan Nizeng Nong yang sedikit khawatir tidak ragu-ragu saat mereka mengeluarkan perlengkapan spiritual mereka dan menyerang maju. Mo Uji tidak bergerak. Hanya beberapa ratus bandit berkuda tidak sepadan dengan waktunya. Kalian gila. Aku adalah pangeran dari kekaisaran Minghan. Tepat saat Bei Tianyu mengungkapkan identitasnya, kepalanya dihancurkan oleh tongkat Pukian. Hanya dalam waktu setengah jam, beberapa ratus bandit kuda, dua orang kultifator tahap melampaui kematian dan Sang Pangeran semuanya dibunuh oleh Pukian dan komplotannya. Kakak senior, ini lebih memuaskan. Bagaimana kau bisa mencapai hal-hal hebat jika kau hanya berdiam diri? Pukian, yang telah membunuh paling banyak orang, tertawa saat ia mendarat di samping Mo Uji. Mo Uji berkata dengan acu ta acu, seorang pangeran dari sebuah kerajaan berani mengancam Sekte Tianjiku. Zeng Nong, kau dan Zhuang Yan tinggallah di sini dan bersiap untuk membangun kembali kota gerbang surga. Suruh para pedagang itu menyebarkan berita bahwa Sekte Tianji akan segera dibangun kembali dan kita membutuhkan banyak tenaga kerja. Bayar mereka dengan baik, semuanya dengan koin emas. Iya, kakak senior, apakah kita akan membangun kembali kota gerbang surga sesuai dengan rencana semula? Nizeng Nong bertanya dengan tergesa-gesa. Mo Uji menatap kota gerbang surga di depannya dan menggelengkan kepalanya, tidak, kamu hanya perlu merekrut tenaga kerja dan membeli sejumlah besar bahan bangunan dan berbagai bakat konstruksi. Ketika aku kembali, aku akan memberimu cetak birunya dan kau dapat membangun kembali sesuai dengan cetak biru itu. Jika Anda tidak memiliki cukup koin emas, Anda dapat menggunakan batu roh untuk menukarnya. Setelah itu, Mo Uji mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan dan memberikannya kepada Nizeng Nong, ada 100 ribu batu roh tingkat bumi di sini dan batu-batu roh ini akan digunakan untuk membangun kembali. Nizeng Nong buru-buru berkata, kakak senior kepala, 100 ribu batu roh kelas bumi tidak akan cukup bahkan jika kita membangun beberapa ratus kota gerbang surga. Mo Uji melambaikan tangannya, selain membangun kembali kota gerbang surga, kita masih perlu membangun kembali sekte Tianji. Jadi, Anda hanya perlu merekrut tenaga kerja dan membeli bahan bangunan. Jika terlalu banyak orang yang datang, kami akan membangun tempat tinggal sementara di luar kota gerbang surga. Ada satu kalimat lagi yang tidak diucapkan Mo Uji. Karena ia telah menjadi kepala sekte Tianji, kota gerbang surga akan menjadi kota kultivasi terbesar di benua hilang. Sekte Tianji akan menjadi sekte terbesar di benua hilang di masa depan dan tidak akan lebih buruk dari istana pencari surga. Bukan karena kultivator lain tidak mampu melakukannya, tetapi karena tidak ada kultivator seperti dia yang mampu hidup di dunia fana selama puluhan tahun. Dengan kata lain, bahkan jika ada seorang kultivator seperti dia, dia tidak akan repot-repot membangun kota kultivasi. Jadi, hanya dia yang akan melakukan hal seperti itu. Nizeng Nong akhirnya mengerti dan buru-buru menerima baturoh, menunjukkan bahwa dia pasti akan melakukannya. Kakak senior, lalu apa yang harus kita lakukan? Melihat Zhuang Yan dan Nizeng Nong ada urusan, Sang Yiping buru-buru bertanya. Kami tentu akan pergi memumut biaya sewa, kata Mau Ji sambil memandang pegunungan Tianji yang jauh. Saat dia tiba, dia jatuh cinta dengan tempat ini. Di tengah-tengah pegunungan Tianji, bahkan ada sungai Tianji. Dari jauh, tampak seperti terbungkus sabuk perak, keindahannya tak tertandingi. Mengumpulkan biaya sewa, U Kian tidak bereaksi tepat waktu dan bertanya dengan ragu. Sang Yiping bereaksi dan buru-buru bertanya, Kakak senior, apakah maksudmu kita harus pergi ke puncak kedua yang diduduki secara paksa oleh Pangeran ke-14 B Sen dan Pangeran ke-26 B Fang Jian dari Kekaisaran Minghan? Mau Ji tertawa, tentu saja. Setelah menyewa puncak kedua Sekte Tianji selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kita tidak membayar sewa? Sekalipun aku ingin merebut kembali puncak sekunder, aku tetap harus membayar sewa. Untuk membangun kembali Sekte Tianji, 100 ribu baturoh kelas bumi jauh dari anggaran Mau Ji. Dia tidak akan mengeluarkan koin emas tambahan, tetapi Kekaisaran Minghan. Kepala Sekte Tianji yang asli takut pada Kekaisaran Minghan karena Sekte Tianji yang asli terlalu lemah. Sekte itu hanya Sekte Suan dan bahkan tidak memiliki satu pun kultifator tahap danau sejati. Namun, Mau Ji berbeda. Jika dia marah, dia tidak keberatan menghancurkan Kekaisaran Minghan. Terlebih lagi, Mau Ji menduga bahwa Kekaisaran Minghan tidak punya waktu untuk menghadapinya. Ibu kota Kekaisaran Minghan baru saja dihancurkan oleh para pembudidaya asing dan akan memakan waktu setidaknya satu atau dua tahun untuk membangunnya kembali. Dua tahun ini bukan saja merupakan waktu terbaik baginya untuk membangun kembali Sekte Tianji, tetapi juga merupakan waktu terbaik bagi Sang Yiping dan rekan-rekannya untuk maju ke tahap Yuandan. Kakak senior, apa yang terjadi dengan klan Lei? Sang Yiping tidak menjelaskan seberapa mengerikan Kekaisaran Minghan. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang karakter Mau Ji. Karena mereka memilih untuk mengabaikan Kekaisaran Minghan, mereka pasti akan siap. Mulai hari ini, tidak akan ada klan Lei di Yulin. Masih ada seekor ikan bernama Lei Hongji yang lolos dari jaring. Kita akan menunggunya kembali dan menghancurkannya, jawab Mau Ji. Sang Yiping dan Ni Zheng Nong tercengang. Mereka baru bereaksi setelah beberapa saat dan segera berlutut ke arah Sekte Tianji. Bapak Baptis, para tetua Sekte Tianji, saudara laki-laki dan perempuan senior. Pemimpin baru Sekte Tianji telah membalaskan dendammu. Kalian semua dapat beristirahat dengan tenang. Puncak Tianzai merupakan salah satu puncak sekunder dari Puncak Tianji. Akan tetapi, kemegahan puncak ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Puncak Tianji yang utama. Setelah hancurnya Sekte Tianji, KTT Tianzai menjadi lebih mempesona. Kalau dilihat dari luar Puncak Tianzai, tak seorang pun akan mengira kalau tempat ini adalah sarang bandit kuda. Kenyataannya, ini benar-benar sarang bandit kuda. Tempat ini dibangun oleh Pangeran ke-26 Kekaisaran Minghan, Bei Fang Jian. Selama bertahun-tahun, Bei Fang Jian telah memanfaatkan tempat persembunyian pribadi ini untuk mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Pada saat ini, di Aula Mewa Puncak Tianzai, seorang pemuda berjubah bordir memasang wajah penuh kemarahan, siapa yang meminta Tianyu membawa orang ke kota gerbang surga. Jika orang-orang mengetahui bahwa seorang Pangeran dari Kekaisaran Minghan membawa bandit berkuda untuk membunuh orang, apakah Kekaisaran Minghan masih punya muka? Semua orang di Aula gemetar ketakutan dan tak seorang pun berani berbicara. Bei Fang Jian memiliki sifat pemarah dan suka menguliti orang tanpa alasan. Sedangkan untuk membunuh orang, itu adalah kejadian yang biasa. Jika dia tidak membunuh beberapa orang setiap hari, dia tidak akan merasa nyaman. Kekaisaran Minghan akan segera kehilangan tubuhnya. Apakah kamu masih punya wajah? Sebuah suara dingin menjawab kata-kata Bei Fang Jian. Siapa? Bei Fang Jian tiba-tiba berdiri saat dia melihat dua pria dan seorang wanita berjalan masuk dari pintu masuk Aula. Adapun kapan mereka bertiga-tiba, dia sebenarnya tidak tahu. Kepala Sekte Tianji, Mo Wu Ji. Saat Mo Wu Ji berbicara, dia sudah berjalan di depan Bei Fang Jian. 255. Kamu, ketika Bei Fang Jian mendengar kata-kata Kepala Sekte Tianji, dia tertegun sejenak. Kalau saja Mo Wu Ji tidak tanpa sadar berjalan ke sisinya, dia pasti akan marah besar. Untungnya, dia menenangkan dirinya dengan sangat cepat karena dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk marah. Saya adalah Pangeran ke-26 Kekaisaran Ming Han, Bei Fang Jian. Bahkan jika Anda adalah Kepala Sekte Tianji, Anda tidak bisa begitu saja menerobos masuk ke Aula saya. Mo Wu Ji tertawa sambil tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengangkat Bei Fang Jian sebelum melemparkannya ke tanah. Setelah itu, dia mendengar Mo Wu Ji berkata, bahkan jika Kaisar Kekaisaran Ming Han duduk di sini, ini bukanlah wilayah Kekaisaran Ming Han milikmu. Ini adalah puncak Tianzai milik Sekte Tianji. Bei Fang Jian berusaha keras untuk bangun dan melihat Mo Wu Ji duduk di kursinya. Ia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tepat saat ia hendak meminta bantuan, ia tiba-tiba mencium bau amis. Tanpa sadar ia menoleh dan menyadari bahwa dua orang bawahannya telah kehilangan kepala dan tergeletak di tanah. Adapun penjaga lainnya, mereka belum bereaksi terhadap situasi tersebut. Mungkin para pengawalnya terlalu percaya pada para penguasa abadi. Selama para penguasa abadi ada di sekitar, mereka tidak perlu melakukan apapun. Bei Fang Jian menarik nafas dalam-dalam sambil mengepalkan tinjunya ke arah Mo Wu Ji dan berkata, karena kamu adalah seorang guru abadi, mengapa kamu memprovokasi kekaisaran Ming Han milikku? Mo Wu Ji terkekeh, apa itu kekaisaran Ming Han? Bei Fang Jian langsung terdiam. Mo Wu Ji bahkan tidak menaruh perhatian pada kekaisaran Ming Han, jadi bagaimana dia akan menggunakan kekaisaran Ming Han untuk mengancamnya? Apa yang kau inginkan? Bei Fang Jian tidak sabar untuk membunuh Mo Wu Ji, tetapi dia hanya bisa menahan amarahnya. Dia tidak dapat berkultivasi dan memiliki akar vana, tetapi dia telah bertemu dengan banyak kultivator sehingga dia tidak memiliki rasa misteri apapun terhadap para kultivator. Mo Wu Ji menatap Bei Fang Jian dan bertanya, sekarang bisakah kau memberitahuku apakah ini olah milikmu atau tempat apa lagi ini? Bagaimana mungkin Bei Fang Jian tidak tahu bahwa Mo Wu Ji ada di sini untuk mencari masalah dengannya? Meskipun dia tidak tahu mengapa Mo Wu Ji begitu berani, dia hanya bisa menjawab dengan jujur, ini adalah puncak Tian Sai, puncak kedua dari sekte Tian Ji. Itu jawaban yang bagus. Karena ini adalah puncak kedua sekte Tian Ji, mengapa kamu ada di sini? Mo Wu Ji mengetuk meja di depannya. Bei Fang Jian menjawab sekali lagi, Tuan Abadi seharusnya baru saja tiba di sekte Tian Ji dan Anda tidak tahu alasan pastinya. Saya menyewa puncak Tian Sai ini dari sekte Tian Ji dan semua orang di sekte Tian Ji mengetahuinya. Oh, berapa harga sewanya? Saat itu, kepala sekte Tian Ji sangat murah hati. Dia tidak menyebutkan jumlah pasti biaya sewa, yang berarti kita bisa membayar berapapun yang kita inginkan. Lalu apakah kamu memberikannya begitu saja? Belum. Sangat bagus. Mo Wu Ji membanting meja, kepala sekte Tian Ji sebelumnya, Feng, sangat murah hati. Dia memintamu untuk memberikannya kepadanya, tetapi kamu tidak melakukannya. Sebagai kepala sekte Tian Ji saat ini, aku tidak begitu murah hati. Hari ini, saya di sini untuk menagi uang sewa. Bei Fang Jian bertanya dengan kaget, kamu meminta biaya sewa padaku. Dia menelan kata, berani. Sekarang pihak lain sudah lebih kuat, tidak ada yang bisa dia lakukan. Mo Wu Ji tidak menjawab pertanyaannya, tetapi berkata kepada Pukian, Pukian, pergilah dan bunuh semua orang di puncak Tian Ji. Jangan biarkan seorang pun hidup. Benar saja, selain pangeran yang terhormat ini, ada dua orang lagi yang akan membantu pangeran mengenakan pakaiannya. Ya, Pukian mengangkat tangannya dan melepaskan puluhan pukulan sebelum berbalik meninggalkan Aula. Setelah Pukian berjalan jauh, puluhan tangisan menyedihkan terdengar dari Aula. Para penjaga yang awalnya bingung harus berbuat apa, segera menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Hanya dua orang yang masih berdiri di tempat yang sama. Namun, wajah mereka sangat pucat dan mereka belum tersadar dari keterkejutan. Baru pada saat inilah Bei Fang Jian akhirnya mengerti orang macam apa yang ditemuinya. Dibandingkan dengan kepala Sekte Tian Ji yang lembut, orang ini hanyalah dewa pembunuh. Metode pembunuhannya bahkan lebih kejam daripada pangeran ke-26. Suara tangisan memilukan terdengar dari luar. Wajah Bei Fang Jian semakin pucat dan kakinya mulai gemetar. Oh ya, kamu masih punya saudara bernama Bei Tian Yu. Aku sudah membunuhnya, kata Mo Wu Ji dengan lemah. Perkataan Mo Wu Ji akhirnya menghancurkan sedikit harapan terakhir di hati Bei Fang Jian. Mo Wu Ji bahkan berani membunuh Bei Tian Yu, bagaimana mungkin dia tidak berani membunuh pangeran ke-26. Tuan Immortal Master, mari kita bicarakan ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan sejumlah biaya sewa. Bei Fang Jian mencoba berbicara dengan tenang dan lancar. Namun, saat dia berbicara, dia tidak dapat melakukannya. Bahkan dia bisa mendengar getaran dalam suaranya sendiri. Begitulah kira-kira. Siapa yang tidak membayar sewa tempat? Mo Wu Ji tersenyum saat berjalan turun. Sambil berjalan, dia berkata, biar aku yang menghitung. Aku tidak akan menghitung jumlah tahunnya karena terlalu merepotkan. Aku akan menganggapnya sebagai satu tahun saja. Bei Fang Jian menghela nafas lega. Untungnya, dia telah menyewa selama setahun. Tidak peduli seberapa tinggi biaya sewanya, dia masih mampu membelinya. Saya akan menghitung biaya sewa sebesar 100 juta koin emas. Mendengar Mo Wu Ji mengatakan 100 juta koin emas, Bei Fang Jian menghela nafas lega. 100 juta koin emas memang angka yang mengerikan. Namun, dia telah merauk banyak keuntungan di sini selama bertahun-tahun. Dia telah membasmi terlalu banyak keluarga pedagang biasa. Oleh karena itu, keuntungan yang dia peroleh jauh lebih banyak daripada 100 juta koin emas. Dia akan menyetujuinya terlebih dahulu. Setelah kembali ke kekaisaran Ming Han, dia perlahan-lahan akan menemukan masalah dengan pihak lain. Mo Wu Ji sengaja berhenti sejenak sebelum melanjutkan, 100 juta koin emas sehari seharusnya cukup. 100 juta koin emas sehari. Bei Fang Jian benar-benar tercengang. Sekalipun dia dibeli, dia tidak akan mampu mengumpulkan puluhan miliar koin emas. Tuan abadi, meskipun aku bisa menyetujui permintaanmu, aku benar-benar tidak bisa mengumpulkan begitu banyak koin emas. Pada saat ini, ketakutan di hati Bei Fang Jian menghilang. Niat membunuh Mo Wu Ji melonjak saat dia menekan Bei Fang Jian ke bawah dan bertanya, berapa banyak yang bisa kau keluarkan. Sebelum Bei Fang Jian sempat menjawab, suara pukian terdengar dari luar pintu, kakak senior, selain olah ini, aku sudah membunuh semua orang. Bei Fang Jian menggigil lagi saat dia bergegas berkata, aku dapat mengumpulkan 600 juta koin emas. Ini semua koin emas yang bisa kuambil. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan bisa mengumpulkan lebih banyak lagi. Setelah itu, Bei Fang Jian menatap Mo Wu Ji dengan khawatir. Saat ini, dia sangat menyesal. Mengapa dia datang ke Sekte Tian Ji untuk menyewa gunung? Kalau begitu, 600 juta koin emas. Bantu saya mencari orang untuk mengganti koin emas yang tersisa. Saya butuh semua bakat konstruksi. Jika orang yang Anda temukan terlalu sedikit dan tidak profesional, kompensasinya tidak akan cukup. Apakah Anda bisa? Begitu Mo Wu Ji selesai berbicara, Bei Fang Jian bergegas membungkuk dan berkata, Tuhan Abadi, aku pasti bisa melakukannya. Aku berjanji akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan Abadi kepadaku. Mo Wu Ji menganggupkan kepalanya sambil mengeluarkan tiga pil hitam dan berkata, ini adalah tiga pil yang aku teliti sendiri. Setelah kamu mengumpulkan koin emas dan orang-orang dan mengirim mereka ke sini, aku akan memberimu penawarnya. Ingat, Anda hanya punya waktu tiga bulan. Dalam waktu tiga bulan, jika barang-barang itu tidak dikirim ke kota gerbang surga, Anda tidak perlu mengirimkannya. Karena saat itu, kamu akan mengalami kematian yang mengerikan. Bei Fang Jian menghela nafas lega. Kekaisaran Minghannya bahkan memiliki penyuling pil mortal tingkat tiga. Mengapa dia takut tidak dapat menyembuhkan racun pil ini? Dia bergegas menjawab, Saya berjanji akan mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan oleh Tuhan Abadi ke kota gerbang surga dalam waktu tiga bulan. Mau Ji terkekeh, tahukah kamu mengapa aku memberimu tiga pil? Bei Fang Jian menatap Mau Ji dengan tatapan kosong. Mau Ji menunjuk kedua penjaga yang tersisa di belakang Bei Fang Jian dan berkata, Dua pil lainnya untuk mereka konsumsi. Itu untukmu menguji penawar racunmu. Oh ya? Aku juga mau beritahu kamu bahwa sekali kamu minum obat penawar racun apapun, seluruh tubuhmu akan langsung bernanah dan kamu akan mati. Saya percaya bahwa setelah Anda bereksperimen dua kali, Anda tidak akan bereksperimen untuk ketiga kalinya. Punggung Bei Fang Jian basah oleh keringat dingin. Mau Ji tampaknya tahu setiap langkah yang akan diambilnya. Namun, meskipun Mau Ji mengancamnya, dia tetap harus kembali dan mencobanya. Lagi pula, dia masih punya dua subjek uji lagi. Aku tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan racun itu. Aku pasti akan mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan oleh guru abadi dan meminta guru abadi untuk menyembuhkan racun itu. Bei Fang Jian bergegas menjawab. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung menghabiskan satu pil dan memberikan dua pil lainnya kepada pengawalnya untuk dikonsumsi. Kepala Sekte Tian Ji di depannya benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Kalau begitu, cepatlah pergi, kata Mau Ji dingin setelah melihat Bei Fang Jian menghabiskan pil itu. Ya, ya, Bei Fang Jian bergegas membawa dua pengawal yang tersisa dan meninggalkan puncak Tian Sai. Dua jam kemudian, puncak sekunder lainnya dari puncak Tian Ji, pangeran ke-16 puncak Tian Chang, Bei Sen, berada dalam kondisi yang sama dengan Bei Fang Jian. Wajahnya pucat saat ia meninggalkan pegunungan Tian Ji bersama kedua pelayannya. Adapun aliansi dagang Ming Han Tian miliknya, telah sepenuhnya dicabut oleh Mau Ji. Kakak senior, kalau kita biarkan kedua pangeran ini pergi begitu saja, apakah kita akan memprovokasi kekaisaran Ming Han dan membuat mereka mengirim para ahli ke sana? Melihat bagaimana Mau Ji melepaskan Bei Fang Jian dan Bei Sen demi koin emas, dan bahkan membunuh Bei Tian Yu, Bei Fang Jian tertawa. Mau Ji tertawa, tidak, akan jadi masalah jika kita tidak membiarkan mereka pergi. Kedua pangeran ini takut pada orang mati. Sebelum racunnya benar-benar sembuh, mereka tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Selama kurun waktu ini, semua orang harus berusaha keras untuk meningkatkan level kultivasi. Saya juga ingin masuk ke tahap Yuan Dan. Bei Sen dan Bei Fang Jian adalah manusia biasa tanpa akar spiritual. Jika manusia ini bersedia menjadi manusia biasa, mereka tidak akan keluar untuk menciptakan bandit berkuda dan aliansi perdagangan. Jelas, mereka tidak mau menjadi orang biasa. Hanya mereka yang tidak mau menjadi orang biasa yang tidak mau mati begitu saja. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, Mau Ji tidak khawatir bahwa kekaisaran Ming Han akan bertindak melawannya. Adapun kematian Bei Tian Yu, itu untuk memberitahu Bei Fang Jian dan Bei Sen bahwa pangeran manapun bisa terbunuh di matanya. Dia yakin Bei Fang Jian dan Bei Sen akan memikirkan cara untuk menutupinya dalam jangka pendek. Mereka pasti tidak akan membocorkannya sampai racun mereka sembuh. Puncak Tianji Itu adalah puncak utama pegunungan Tianji. Itu juga merupakan lokasi sekte Tianji. Namun, puncak Tianji saat ini sudah berantakan. Ada jejak petir yang menyambar di mana-mana. Ola utama bahkan lebih bobrok. Mau Ji dan kawan-kawan berdiri di depan puncak Tianji. Mereka semua terdiam. Setelah beberapa saat, Mau Ji berkata, Sekarang aku akan menempatkan urat spiritual di bawah puncak Tianji. Kemudian, aku akan memasang susunan pengumpul energi. Wu Qian akan mengambil alih urusan Ni Zheng Nong untuk sementara. Biarkan dia maju ke tahap Yuan dan terlebih dahulu. Dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia tidak hanya harus maju ke tahap Yuan dan, dia juga harus membantu Ni Zheng Nong dan Sang Yiping untuk maju ke tahap Yuan dan. Pada saat yang sama, ia harus merencanakan pembangunan Sekte Tianji dan Kota Gerbang Surga. Ia bahkan harus memasang susunan pertahanan untuk Sekte Tianji. 256. Seperti yang diharapkan Mau Ji, setelah Bei Sen dan Bei Fang Jian diusir dari Gunung Tianji, tidak ada pembalasan dari Kekaisaran Minghan, dan semuanya damai. Dengan bantuan dan publisitas dari berbagai pedagang, dan tentu saja, dengan jumlah emas yang besar, banyak sekali pekerja konstruksi bergegas ke Kota Gerbang Surga. Kota Gerbang Surga juga mulai dibangun kembali, dan dibangun kembali sesuai dengan rencana Mau Ji. Mau Ji tidak tahu bagaimana cara merancang, tetapi ia hanya perlu merencanakannya, dan pada saat yang sama, ia meminta agar Kota Gerbang Surga dibangun kembali sesuai dengan rencananya. Kota Gerbang Surga yang baru dibangun 10 kali lebih besar dari Kota Gerbang Surga yang asli, dan baik bagian luar Kota Gerbang Surga maupun alun-alun Gerbang Surga, semuanya dibangun dengan bahan-bahan terbaik. Uqian dan Zhuang Yan hanya ada di sana untuk menjaganya, dan tugas utama pembangunan diserahkan kepada pedagang Fang Sang Su. Adapun bagaimana Fang Sang Su akan membangunnya, dia tidak peduli, asalkan dilakukan sesuai rencana Mau Ji. Bagi Fang Sang Su, ini adalah pekerjaan yang dicintainya. Tidak hanya lebih aman daripada menjalankan jalur perdagangan, imbalannya juga berkali-kali lipat dari menjalankan jalur perdagangan. Maka dari itu, dia mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan hal ini dengan baik, jangan sampai dia membuat marah para master abadi Sekte Tianji yang melindungi mereka. Gunung utama Sekte Tianji, Mau Ji tidak mulai membangun kembali. Ia hanya menanamkan urat spiritual, memasang susunan pengumpul energi tingkat menengah, dan membiarkan Sang Yiping dan Ni Zheng Nong berkultivasi secara tertutup, sementara ia sendiri mulai memasuki tahap Yuandan. Kenyataannya, setelah dia membuka meridian ke-102 di tangga pencarian surga, dia sudah setengah langkah memasuki tahap Yuandan. Hanya saja dia selalu bergerak dan tidak mempunyai waktu untuk berhenti dan berkultivasi. Itulah sebabnya dia selalu berada di tepi tahap melampaui kematian. Memanfaatkan masa damai yang singkat ini dan suplai energi spiritual dari urat spiritual, Mau Ji mendapat kesempatan untuk menyerbu ke tahap Yuandan. Mengambil manual teknik fana abadi, Mau Ji mengalirkan energi unsur dari 102 meridiannya ke rune yang ada di sampul belakang teknik fana abadi. 102 aliran energi unsur mengalir ke dalam rune, membentuk satu sirkulasi demi sirkulasi di dalam rune. Suara, hua-hua, yang familiar terdengar, ini adalah suara energi unsur yang menggerakkan halaman. Meskipun ini adalah yang kedua kalinya, Mau Ji masih sedikit bersemangat. Dia melepaskan tangannya, dan membuka sampul belakang tebal aslinya, yang sedikit lebih tipis. 10 halaman baru muncul di depannya. Itu adalah rute kultivasi tahap Yuandan. Setelah menenangkan dirinya, Mau Ji mulai mempelajari rute sirkulasi tahap Yuandan. Sehari berlalu, Mau Ji menyimpan teknik abadi-abadi miliknya, dan mulai menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan untuk menyerbu ke tahap Yuandan. Kali ini, dia bahkan tidak menggunakan pil pembentuk emas. Ke 102 meridian menyerap energi spiritual pada saat yang sama, membentuk pusaran air yang kuat. Energi spiritual yang ganas seperti ini seharusnya tidak memerlukan dukungan pil pembentuk emas untuk mengirimnya ke tahap Yuandan. Kalau saja dia masih belum bisa maju ke tahap Yuandan, dia akan bersiap meramu pil pembentuk emas. Ledakan, dentuman, dentuman. Energi spiritual yang melonjak berubah menjadi energi unsur dan mulai bersirkulasi dalam 102 meridiannya. Awalnya, gelombang-gelombang ini seperti lingkaran gelombang-gelombang kecil. Kemudian, gelombang-gelombang ini terhubung menjadi gelombang-gelombang yang dahsyat. Gelombang ini terus-menerus menyapu tubuh Mau Ji, menyapu setiap meridian di tubuhnya. Cincin dao tahap fana ekstrim di dalam tubuh Mau Ji menjadi semakin jelas dan tebal, dan aura spiritual yang kuat merembes keluar dari tubuhnya. Namun, Mau Ji sama sekali tidak menyadari semua ini. Dia benar-benar tenggelam dalam proses peningkatan kekuatannya. Di dua kamar yang bersebelahan dengan kamar Mau Ji, Sang Yiping dan Nizeng Nong benar-benar tercengang. Mereka juga berkultivasi secara tertutup. Awalnya, mereka berkultivasi di jalur spiritual, dan dengan bantuan susunan pengumpul energi milik kakak senior mereka, kekuatan mereka meningkat dengan sangat cepat. Kalau tak terjadi apa-apa, Nizeng Nong yakin bisa menembus ke tahap melampaui mortalitas level 8, dan maju ke tahap melampaui mortalitas level 9 dalam waktu tiga bulan. Tetapi sekarang, mereka dapat merasakan gelombang spiritualitas yang jelas, yang memungkinkan mereka berkultivasi dalam jangkauan spiritualitas mistis ini. Pada saat ini, mereka bahkan dapat dengan jelas merasakan aura dao. Aura ini membuat mereka semakin menyadari arah yang harus mereka tempuh untuk berkultivasi. Bahkan mereka sendiri terkejut dengan peningkatan kekuatan mereka yang luar biasa. Dalam waktu sebulan, Mouji belum juga naik ke tahap Yuan dan, tetapi Nizeng Nong sudah melakukannya. Dia bahkan tidak menggunakan pil pembentuk emas. Sang Yiping juga maju dari tahap melampaui mortalitas level 5 ke tahap melampaui mortalitas level 6. Dua bulan berikutnya berlalu, dan Nizeng Nong naik dari tahap Yuan dan level 1 ke tahap Yuan dan level 2. Di sisi lain, Sang Yiping maju ke tahap melampaui kematian level 9. Bahkan jika Nizeng Nong dan Sang Yiping bodoh, mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan langkah. Alasan mengapa mereka bisa maju dengan cepat jelas bukan karena mereka berkultivasi di jalur spiritual, tetapi yang lebih penting, itu ada hubungannya dengan kakak laki-laki senior mereka. Mereka dapat merasakan jejak Dao yang misterius, dan jejak ini menyebabkan kekuatan mereka melambung tinggi. Kaca. Tiga bulan kemudian, cincin roh ekstrim mortal yang bening di dalam tubuh Mouji tiba-tiba hancur, dan inti emas seukuran kepalan tangan bayi melayang di dalam dantiannya. Inti emas itu dikelilingi oleh cincin roh samar, dan energi unsur yang kuat mengalir ke dalamnya. Mouji menahan kegembiraan di hatinya, karena dia tahu bahwa dia telah melangkah keluar dari tahap fana ekstrim, dan tiba di tahap yuan dan alam bumi. Energi spiritual yang padat masih ditelan abis oleh Mouji. Mouji tahu bahwa setelah membentuk inti emasnya, ia harus menstabilkan tingkat kultivasinya. Beberapa hari berlalu, dan saat Mouji merasa yuan dannya telah stabil, ia mencoba mengedarkan energi elementalnya. Energi unsur dalam tubuhnya sedikit berputar, dan sejumlah besar energi unsur melonjak keluar. Energi semacam ini memberi Mouji rasa aman yang tak tertandingi. Saat Mouji tengah asyik dengan kegembiraan atas peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba, dia tiba-tiba mendengar suara retakan samar. Mouji dapat merasakan dengan jelas bahwa yuan dan di dalam tubuhnya telah retak, dan retakan samar dapat terlihat. Apa yang sedang terjadi? Hati Mouji dipenuhi dengan keterkejutan. Mengapa yuan dan yang baru saja terbentuk retak? Dia secara alami tahu bahwa itu bukan karena dia ingin maju ke tahap danau sejati, itulah sebabnya yuan dan yang retak. Untuk bisa maju ke tahap danau sejati, seseorang setidaknya harus mencapai tingkat inti emas 9. Dia baru saja maju ke tahap yuan dan, dan bahkan belum menstabilkan tingkat kultifasinya, jadi bagaimana mungkin dia bisa mencapai tingkat 9? Kaca, tepat saat Mouji memikirkan apa yang sedang terjadi, yuan dan yang benar-benar hancur. Mungkinkah ada yang salah dengan kultifasinya? Itu tidak benar. Mouji segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Ini karena setelah yuan dan-nya hancur, ia berubah menjadi bola energi ungu. Energi yang terkandung dalam energi ungu ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada saat ia memiliki yuan dan-nya. Ini. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia maju ke tahap yuan dan, Mouji tahu betul bahwa setelah yuan dan hancur, dia pasti akan kehilangan seluruh kultifasinya, bukan kekuatannya. Mouji mencoba terus menyerap energi spiritual, dan menemukan bahwa laju penyerapannya terhadap energi spiritual dua kali lebih cepat dibandingkan saat ia memiliki yuan dan. Saat ia menyerap semakin banyak energi spiritual, bola energi ungu di tubuhnya samar-samar memiliki cincin spiritualitas tambahan. Bukankah ini cincin spiritualitas vana ekstrim yang terbentuk di permukaan yuan dan setelah hancur membentuk yuan dan. Cincin spiritualitas ini telah hancur dua kali, dan sekarang telah terbentuk lagi, spiritualitas yang dikandungnya jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Pada saat yang hampir bersamaan ketika yuan dan milik Mouji berubah menjadi energi ungu dan membentuk cincin spiritual, Sang Yiping dapat dengan jelas merasakan esensi sejati dari kultivasi. Pada saat ini, ia berhasil menembus tahap transcending mortality, dan mencapai tahap yuan dan level satu tanpa menggunakan pil pembentuk emas. Di sisi lain, Nizeng Nong menerobos tahap yuan dan level dua, dan mencapai tahap yuan dan level tiga. Namun setelah terobosan mereka, Sang Yiping dan Nizeng Nong keduanya menyadari bahwa kecepatan kultivasi mereka telah melambat sekali lagi. Perasaan mampu menggenggam spiritualitas di tangan mereka telah lenyap, dan kecepatan kultivasi mereka telah kembali ke kecepatan semula. Mouji melolong panjang, dan langsung melesat keluar dari atap rumah kultivasinya yang tertutup. Kebutuhan mendesak untuk dibebaskan membuatnya tidak dapat bertahan menunggu saat ia perlahan berjalan keluar rumah. Apa pentingnya jika dia memiliki yuan dan atau tidak? Level kultivasinya saat ini berada di tahap yuan dan level satu, dan jauh lebih kuat daripada saat dia berada di tahap yuan dan level satu. Ini karena ada energi ungu tambahan di tubuhnya, dan energi ungu ini memiliki cincin spiritualitas yang telah bermutasi dua kali. Mouji meninju, dan sebuah batu yang berjarak puluhan meter darinya hancur berkeping-keping. Hanya dengan satu pukulan, Mouji tahu perbedaan antara energi ungu di tubuhnya dan yuan dan. Yuan dan kuat, tetapi pada akhirnya akan kehabisan energi. Di sisi lain, energi ungu ini tampaknya tidak ada habisnya, dan bahkan jika habis, ia akan segera diisi ulang melalui 102 meridiannya. Mungkin suatu saat nanti habis, tapi kekuatannya berkali-kali lipat dari yuan dan asli. Ini semua ada di permukaan, dan dia juga bisa merasakan bahwa energi ungunya lebih fleksibel dalam mengendalikan keterampilan sihirnya. Selamat, kakak senior kepala. Suara Ni Zheng Nong dan Sang Yi Ping terdengar bersamaan. Mouji menoleh untuk melihat keduanya, dan tahu bahwa mereka telah maju ke tahap yuan dan. Dia menatap Sang Yi Ping dengan ragu dan bertanya, Yi Ping, Zheng Nong awalnya berada di tahap melampaui mortalitas level 8, dan tidak jauh dari tahap yuan dan. Masih mungkin baginya untuk maju ke tahap yuan dan dengan berkultivasi pada jalur spiritual selama kurun waktu tertentu. Kamu baru berada di tahap melampaui kematian level 5, bagaimana kamu bisa maju ke tahap yuan dan secepat itu. Dia memang penasaran. Bakat Sang Yi Ping tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan para jenius istana pencari surga, dia masih jauh dari itu. Sekalipun dia berkultivasi dengan jalur spiritual, dia tidak akan maju secepat itu. Kenyataannya, Mao Ji bermaksud agar Ni Zheng Nong maju ke tahap yuan dan dalam waktu setengah tahun, namun dia tidak menyangka keduanya bisa maju secepat itu. Kakak senior kepala, aku bukan saja telah maju ke tahap yuan dan, aku bahkan berada di tahap yuan dan level 3, kata Ni Zheng Nong sambil menahan rasa gembira di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Mao Ji benar-benar bingung. Bahkan saat dia dalam kecepatan tertingginya, dia tidak secepat ini. Sang Yi Ping buru-buru berkata, ketika kami sedang berkultivasi, kami tiba-tiba merasakan kecepatan kultivasi kami meningkat pesat. Setelah kami keluar, kami saling bertanya dan menemukan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan kultivasi kakak senior. Kakak senior kepala, apakah kamu benar-benar mengolah teknik fana abadi? Mao Ji mencapai titik pemahaman. Sepertinya ketika dia menghancurkan inti dirinya dan membentuk energi ungu, mereka berdua merasakan aura spiritual dari kultivasinya. Benar sekali, aku memang sedang mempelajari teknik kematian abadi. Sayang sekali, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan memanggil Pukian dan Suang Nian untuk berkultivasi juga, kata Mao Ji dengan menyesal. 257. Ibu kota Kekaisaran Minghan, Dake, pernah diduduki oleh para pembudidaya asing. Untungnya, para pembudidaya alien bermaksud untuk menetap di sini, jadi kerusakan pada Dake tidak terlalu besar. Setelah beberapa bulan perbaikan, sebagian besar Dake telah mendapatkan kembali tampilan aslinya. Kaisar Kekaisaran Minghan, Bei Yingxiang, juga mengadakan pertemuan istana pertamanya setelah perang alien. Melihat sedikitnya jumlah menteri di aula, wajah Bei Yingxiang berubah jelek. Invasi mendadak para pembudidaya alien kedake telah menyebabkan kerugian terbesar bagi Kekaisaran Minghan. Sekte pelindung negara, Sekte Aoyuan kelas kuasi surga, dihancurkan secara langsung. Beberapa kultifator tahap danau sejati dan pelindung tahap Dewa Nihiliti tidak selamat. Kali ini, Kekaisaran Minghan kita menderita kerugian terbesar akibat invasi para pembudidaya asing. Meskipun dah kepada dasarnya sudah pulih, masih jauh dari kata pulih. Semua orang di sini adalah pilar Kekaisaran Minghan kita. Apakah Anda punya saran yang bagus? Nada bicara Bei Yingxiang sedikit muram. Bukan karena dia putus asa. Sekte pelindung negara, Sekte Aoyuan, telah dihancurkan. Dengan sumber daya kultifasi Kekaisaran Minghan, mereka memiliki banyak Sekte kelas kuasi surga untuk melindungi mereka. Yang dikhawatirkannya adalah Kekaisaran Tian Sang dan Kekaisaran Gan Yang yang berdekatan akan menyerang mereka sebelum Kekaisaran Minghan memperoleh pijakan. Melaporkan kepada Kaisar, Kekaisaran Minghan kita adalah yang pertama menanggung beban invasi para pembudidaya asing. Tanpa satu atau dua tahun, kita tidak akan dapat pulih. Untuk melindungi posisi Kekaisaran Minghan, saya percaya bahwa pertama-tama kita harus menemukan Sekte Kuasa Heaven untuk melindungi Kekaisaran kita. Kedua, kita harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk memperkuat posisi militer Kekaisaran Minghan. Seorang tetua kurus berjalan keluar dan berkata sambil membungkuk. Bei Yingxiang menganggup, Markis B. Benar. Hanya saja setelah kejadian ini, perbendaharaan Kekaisaran Minghan telah mengering. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Tetua kurus yang dipanggil Bei Yingxiang sebagai Markis B. berkata dengan tenang, Pangeran ke-14 dan ke-26 selalu menjalankan bisnis mereka dengan baik. Kudengar mereka berdua memiliki koin emas dalam jumlah besar, mencapai miliaran. Sekaranglah saatnya Kekaisaran Minghan bertahan. Kedua Pangeran harus memprioritaskan Kekaisaran. Tentu saja, selain itu, beberapa negara bagian yang tidak terpengaruh juga harus mendukung rekonstruksi Kekaisaran. Tak seorang pun ikut campur. Ini adalah pertempuran antar Pangeran, dan sebaiknya tidak diganggu jika memungkinkan. Bei Yingxiang tentu saja tahu bahwa kedua putranya menghasilkan banyak uang di sekte Tianji, tetapi dia hanya menutup mata terhadap hal itu. Sekarang setelah dia mendengar bahwa mereka berdua memiliki lebih dari satu miliar koin emas, dia langsung tercengang. Jika dia tidak mengeluarkan banyak uang untuk diberikan kepada ayahnya, itu akan terlalu keterlaluan. Semua prajurit, panggil Pangeran ke-14 dan Pangeran ke-26. Bei Yingxiang memanggil kedua Pangeran itu tanpa ragu-ragu. Menteri lain keluar dan berkata, menanggapi Kaisar, kedua Pangeran telah kembali ke Dake sekitar dua bulan yang lalu. Namun, mereka tidak tinggal lama sebelum meninggalkan Dake. Dikatakan bahwa kedua Pangeran telah merekrut sejumlah besar arsitek di Dake. Di Kekaisaran Minghan, para Pangeran dapat meninggalkan ibu kota sesuka mereka tanpa batasan apapun. Bei Yingxiang mendengus dingin, panggil mereka berdua kembali segera. Sekte Tianji telah dimusnahkan dan kita tidak bisa membiarkan mereka terus mengacau di sini. Dari sudut pandang Bei Yingxiang, merekrut sejumlah besar arsitek secara alami adalah untuk menduduki seluruh wilayah Sekte Tianji dan membangunnya kembali. Tidak peduli apapun, ini tidak akan berhasil. Sekte Tianji adalah sebuah sekte. Bahkan jika sekte itu telah dimusnahkan, Kekaisaran seperti dia tidak akan bisa campur tangan begitu saja. Seorang pria parubaya berdiri dan membungkuh, Yang Mulia Kaisar, hamba datang ke sini untuk melaporkan tentang Sekte Tianji. Ketika Bei Yingxiang melihat orang yang berbicara, ekspresinya sedikit melunak, Jenderal Fei Zhen, silakan bicara langsung. Fei Zhen menjawab dengan, Ia, sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, saya percaya bahwa bukan saja kedua Pangeran itu tidak boleh diizinkan memasuki Sekte Tianji, mereka juga harus dihukum. Kekaisaran Minghanku tidak dapat menyatakan bahwa kami ingin mengambil alis Sekte Tianji. Mengapa begitu? Bei Yingxiang langsung mengerutkan kening. Sekte Tianji hanyalah Sekte Suan. Sekarang setelah sekte itu dimusnahkan oleh Klan Yulin Lei, apa yang perlu ditakutkan? Fei Zhen berkata dengan sungguh-sungguh, saya menerima berita bahwa Klan Yulin Lei telah dimusnahkan belum lama ini. Tidak ada satu orang pun yang tersisa hidup. Juga dikabarkan bahwa orang yang memusnahkan Klan Yulin Lei adalah Sekte Tianji. Apa? Bei Yingxiang tiba-tiba berdiri. Meskipun dia bukan anggota Sekte, dia tetap seorang kultifator. Dia tentu tahu betapa kuatnya Klan Yulin Lei. Ini adalah Sekte yang sangat dekat dengan kelas kuasi surga. Bagaimana mungkin mereka bisa dimusnahkan oleh Sekte Tianji? Sekalipun Sekte Tianji berada di puncaknya, seharusnya tidak akan mampu memusnahkan Klan Yulin Lei kan? Kecuali ada ahli tersembunyi dari Sekte Tianji yang baru saja keluar dari pengasingan. Setelah mengetahui bahwa Klan Yulin Lei telah memusnahkan Sekte Tianji, dia pergi untuk membalas dendam. Bei Yingxiang segera mengerti betapa mengerikannya masalah ini. Jika Sekte Tianji benar-benar memiliki orang sekuat itu, maka orang berikutnya yang akan menyelesaikan masalah ini adalah Kekaisaran Minghan miliknya. Kedua pangeran Kekaisaran Minghan dengan paksa menduduki puncak kedua Sekte Tianji. Apakah Sekte Tianji akan membiarkan masalah ini begitu saja? Terlebih lagi, kedua orang pemberani ini bahkan akan membangun kembali puncak Tianji. Jika ahli ini mengetahui hal ini, maka Kekaisaran Minghan akan hancur. Apakah ada kesalahan dalam rumor tersebut? Bei Yingxiang tidak peduli lagi dengan hal lain. Jika ahli seperti itu benar-benar muncul di Sekte Tianji, ditambah dengan fakta bahwa Kekaisaran Minghan sedang dalam masalah besar, maka mereka benar-benar akan berada dalam bahaya. Fei Zhen menganggup, itu benar sekali. Selama hari dupa Klan Yulin Lei, ahli Sekte Tianji menggunakan harta sihir sekali pakai tingkat puncak untuk menghancurkan balai leluhur Klan Yulin Lei. Tidak ada satupun pengikut Klan Lei yang selamat, mereka semua terbunuh. Setelah ahli itu pergi, sepuluh murid kelas rendah dari Sekte Tianji membantai seluruh Klan Lei Yulin. Tidak ada satupun anggota Klan Lei yang tersisa. Selain Lei Hongji, yang pergi ke Benua Zenmo, Klan Yulin Lei hanya ada dalam nama saja. Bahwa Lei Hongji tidak tahu. Wajah Bei Yingxiang berubah jelek. Fei Zhen melanjutkan, Lei Hongji tahu, tetapi dia tidak tinggal. Sebaliknya, dia memilih untuk meninggalkan benua hilang bersama para ahli Benua Zenmo. Mungkin beberapa tahun kemudian, dia akan kembali untuk membasmi Sekte Tianji demi balas dendam. Tapi setidaknya bukan sekarang. Bei Yingxiang tidak lagi berminat untuk membahas urusan negara. Dia langsung berkata dengan suara tegas, segera kirim seseorang untuk memanggil kedua orang bodoh itu kembali. Kakak senior, kota gerbang surga ini dibangun dengan sangat indah. Berdiri di atas kapal terbang, Sang Yiping melihat ke bawah ke garis besar kota gerbang surga. Garis besar kota gerbang surga sudah luar biasa indah. Mouji juga sangat puas. Meskipun kota gerbang surga masih jauh dari selesai, tata letaknya sudah keluar. Kakak senior kepala. Saat kapal terbang Mouji mendarat, Pukian dan Zuang Yan maju untuk menyambutnya. Eh, kalian berdua sudah berhasil mencapai tahap Yuandan. Seru Pukian saat melihat Sang Yiping dan Ni Zheng Nong. Semakin tinggi tingkat kultifasi Mouji, semakin lemah spiritualitasnya. Sang Yiping tertawa, semua berkat kakak senior, kita bisa berkembang secepat ini. Pukian tidak terlalu memikirkannya. Alasan mengapa dia bisa maju ke tahap Yuan dan begitu cepat adalah karena kakak seniornya. Kakak senior, Bei Sen dan Bei Fang Jian ada di sini. Mereka sudah menunggu di sini, kata Zuang Yan, yang berada di samping. Pukian dan Sang Yiping saling berpandangan. Hati mereka dipenuhi kekaguman. Kakak senior kepala berkata bahwa tidak akan menjadi masalah untuk membiarkan mereka berdua kembali. Itu memang masalahnya. Apa yang mereka bawa kembali? Tanya Mouji. Kedatangan mereka berdua sudah sesuai dengan harapannya. Yang dikhawatirkannya adalah berapa banyak pekerja konstruksi yang dibawa pulang kedua orang ini. Pembangunan Sekte Tianji jauh lebih rumit daripada kota gerbang surga. Mereka mendatangkan lebih dari 10 ribu pekerja. Mereka semua adalah orang-orang yang ahli dalam bidang konstruksi. Selain itu, mereka juga membawa lebih dari 1 miliar uang kertas emas dan beberapa batu bata emas, jawab Zuang Yan. Mouji sangat puas, panggil mereka berdua ke sini. Panggil juga orang-orang yang bertanggung jawab atas pembangunan kembali kota gerbang surga. Ada beberapa hal yang harus aku jelaskan. Tidak lama kemudian, Zuang Yan membawa Bei Sen dan Bei Fang Jian, yang telah dipermainkan oleh Mouji seperti cucu yang penurut. Keduanya sudah tahu betapa hebatnya Mouji. Mereka buru-buru membungkuk dan memberi salam, salam, ketua Sekte. Mouji melihat bahwa subjek uji di samping mereka berdua telah menghilang. Dia tahu bahwa kedua orang ini kembali melakukan percobaan beberapa kali lagi. Pada akhirnya, mereka kehilangan nyawa 4 pelayan yang juga meminum obat yang sama. Mouji tidak peduli dengan kedua orang ini. Sebaliknya, dia menoleh ke Fang Zhang Su yang penuh hormat dan berkata, kamu yang bertanggung jawab atas kota gerbang surga, kan? Konstruksinya tidak buruk. Sekarang, aku ingin kau yang bertanggung jawab membangun kembali Sekte Tianji. Apa kau punya nyali untuk melakukannya? Tentu saja, imbalan yang akan kau terima adalah 10 kali lipat dari imbalan pembangunan kembali kota gerbang surga. Fang Zhang Su telah menerima banyak keuntungan dari pembangunan kembali kota gerbang surga. Sekarang setelah Guru Abadi Sekte Tianji menginginkannya untuk membangun kembali Sekte Tianji, dan imbalannya 10 kali lipat, bagaimana mungkin dia tidak bersedia? Tuan Guru Abadi, Little Sang bersedia. Hanya saja saya tidak memiliki banyak guru konstruksi. Saya khawatir Sekte yang saya bangun mungkin tidak memenuhi persyaratan Anda. Mouji menunjuk B. Shen dan B. Fang Jian dan berkata, kalian hanya perlu mengikuti instruksiku. Di masa depan, jika kalian membutuhkan bakat, kalian bisa memberitahu mereka berdua. Jika kalian membutuhkan bahan, mereka berdua akan bertanggung jawab untuk membelinya. Setelah itu, Mouji mengeluarkan dua pil dan memberikannya kepada B. Shen dan B. Fang Jian. Kedua pil ini akan menekan racun dalam tubuhmu untuk sementara waktu selama setahun. Jika kau berhasil tahun ini, aku akan membantumu mengeluarkan racun. Kepala Sekte Mo, mendengar bahwa Mouji tidak langsung memberi mereka penawarnya, tetapi hanya memberi mereka waktu satu tahun untuk menekan racunnya, mereka berdua menjadi cemas. Kenapa kau tidak menginginkannya? Nada bicara Mouji berubah dingin. Mereka berdua teringat akan pembantaian yang dilakukan oleh Kepala Sekte Mo di puncak Tianzai dan puncak Tian Chang. Leher mereka menciut, dan mereka tidak berani bicara omong kosong lagi. Mereka tahu bahwa Kepala Sekte Tianji yang baru ini bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Jika dia ingin membunuh mereka, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Zeng Nong, kamu dan Sang Yiping akan bertanggung jawab membangun kembali Sekte Tianji. Aku akan berada di balik pintu tertutup di pertemuan puncak utama Sekte Tianji. Jika ada sesuatu, segera hubungi aku, perintah Mouji. Ya, tenang saja, kakak senior. Kami pasti akan mengikuti instruksi kakak senior untuk membangun kembali Sekte Tianji, kata Nizeng Nong dan Sang Yiping sambil menahan kegembiraan di hati mereka. Dari skala kota gerbang surga dan cetak biru yang diambil oleh kakak senior, mereka tahu bahwa setelah Sekte Tianji dibangun kembali, tempatnya akan 10 kali lebih megah daripada sebelumnya. Setelah menyelesaikan semua masalah, Mouji memilih untuk pergi secara tertutup. Di satu sisi, ia perlu mempelajari arai dao milik Chu Xingzi dan mempersiapkan diri untuk memasang arai pelindung Sekte. Di sisi lain, ia perlu meningkatkan level kultivasinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa kekuatan Kekaisaran Minghan telah sangat berkurang. Sama seperti Kekaisaran Minghan yang tidak tahu tentang Kekuatan Sekte Tianji saat ini. 258 Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Setelah Sekte Tianji menghabiskan sejumlah besar koin emas, ratusan ribu pekerja konstruksi dan arsitek bekerja siang dan malam untuk membangun kembali Sekte Tianji. Setelah setahun, Sekte Tianji selesai dibangun. Mouji tidak berkultivasi selama tahun kultivasi tertutup ini, tetapi menghabiskan seluruh waktunya untuk meneliti dao susunan Chu Xingzi. Pada saat ini, ia dapat dengan mudah memasang arai perantara biasa, dan ia bahkan dapat memalsukan bendera arainya sendiri. Mengenai susunan Sekte, dia punya rencana kasar. Tepat saat Mouji hendak keluar dari kultivasinya yang tertutup dan memasang susunan pelindung Sekte, Ni Zheng Nong bergegas mendekat. Mouji tahu bahwa jika tidak ada yang istimewa, Ni Zheng Nong dan kawan-kawan tidak akan mengganggunya selama berkultivasi secara tertutup. Mungkinkah para ahli dari Kekaisaran Ming Han telah tiba? Itu tidak mungkin benar, racun Bei Sen dan Bei Fang Jian belum disembuhkan. Kakak senior, ketika para pekerja sedang mendirikan pilar Tianji ke-9, ada beberapa masalah, Ni Zheng Nong memasang ekspresi aneh di wajahnya. Masalah apa? Mouji bertanya dengan rasa ingin tahu. Sembilan pilar Tianji ini diminta olehnya, dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan prestise dan gengsi Sekte, tetapi tidak memiliki kegunaan khusus lainnya. Tentu saja, setelah sembilan pilar Tianji ini didirikan, dia bermaksud memanfaatkan sembilan pilar ini untuk memasang susunan perangkap maut yang tersembunyi. Ni Zheng Nong berkata dengan ekspresi aneh, kami menemukan pedang Tianji, dan karena Sekte tersebut pada dasarnya sudah selesai, saya mengirim para arsitek itu pergi setelah menemukan ini. Mouji terkejut, dan langsung berkata, bukankah pedang Tianji telah diambil oleh Lei Hongji? Mengapa ada di Sekte itu? Dia telah menyelidiki masalah ini dengan sangat jelas. Setelah Lei Hongji memperoleh tempat untuk memasuki benua Zenmo, klan Lei mengganti nama pedang Tianji menjadi pedang klan Lei, dan menganugerahkannya kepada Lei Hongji. Selain itu, upacara tersebut diadakan di Kota Yan, dan banyak orang menyaksikannya. Ini menunjukkan betapa arogannya klan Yulin Lei. Itu bukan pedang Tianji yang asli, melainkan pedang batu. Aku merasa pedang itu agak aneh, jadi aku tidak membiarkan siapapun menyentuhnya, dan secara khusus datang untuk bertanya kepada kakak senior, kata Ni Zheng Nong dengan hormat. Mouji mengangguk, Ayo, kita lihat. Mereka berdua segera tiba di pedang Tianji, dan Mouji akhirnya dapat melihatnya dengan jelas. Pedang batu itu berada puluhan meter di bawah tanah, dan separuhnya masih tertancap di tanah. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu muda, tetapi memancarkan aura yang kuat. Pedang ini sebenarnya terbentuk dari kata yang tampak alami. Mouji memandanginya beberapa saat sebelum ia menyadari bahwa itu adalah kata, Ji. Gagangnya juga berbeda dengan gagang pedang biasa. Gagangnya sedikit cekung di bagian tengah dan tidak memiliki gagang. Mouji mengulurkan tangannya dan menarik pedang batu itu keluar. Ia menemukan bahwa pedang itu tidak hanya tidak memiliki gagang pedang, tetapi juga tidak memiliki bila pedang. Bubungan pedang, permukaan pedang, dan bahkan ujung pedang semuanya memiliki ketebalan yang sama, dengan beberapa bubungan yang agak acak. Pedang batu ini benar-benar mewujudkan makna frasa, pedang berat tanpa ujung yang tajam. Pedang batu ini terlihat persis sama dengan pedang Tianji. Aku ingin tahu apakah pedang ini ada hubungannya dengan pedang Tianji. Kata Ni Zheng Nong. Mouji tetap diam. Dia dengan hati-hati mengamati sekeliling pedang batu itu, dan setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba gemetar. Dia menatap tempat pedang itu dimasukkan dengan sedikit rasa tidak percaya. Dia telah meneliti dao arai milik Cu Xingzi sejak lama, dan dia bahkan telah menyendiri selama setahun hanya untuk meneliti dao arai milik Cu Xingzi. Pada saat ini, dia benar-benar menemukan bahwa pedang batu ini tampak seperti sebuah pangkalan susunan, seolah-olah sedang menekan sesuatu. Zeng Nong, berapa jumlah puncak gunung Tianji milik Sekte Tianji? Setelah Mouji memastikan bahwa itu memang sebuah pangkalan formasi, dia tiba-tiba bertanya. Ni Zheng Nong buru-buru menjawab, Sekte Tianji terletak di pegunungan Tianji, dan setidaknya ada 100 puncak dengan ukuran berbeda di sekitarnya. Namun, sejak Sekte Tianji berdiri, selalu ada satu puncak utama, dan 13 puncak sekunder. Mouji terkejut dalam hati. Itu memang 13 puncak sekunder, dan itu hampir sama dengan apa yang dia duga. Kalau tebakannya tidak salah, Sekte Tianji punya 13 susunan pengunci roh, dan susunan ini mengunci energi spiritual yang menentang surga. Jika memang demikian, tentu akan menjelaskan mengapa Sekte Tianji yang merupakan tempat dengan pegunungan hijau dan air jernih, justru memiliki energi spiritual yang sangat tipis. 13 puncak sekunder yang mana? Nada bicara Mouji sangat serius. Merasakan nada bicara Mouji yang serius, Nizeng Nong pun merasakan ada yang janggal, lalu ia menjawab dengan satu tarikan napas. Ketiga belas puncak sekunder ini adalah puncak Tian Dao, puncak Tian Chang, puncak Tian Wu, puncak Tian Ming, puncak Tian Qi, puncak Tian Zai, puncak Tian Yu, puncak Tian Chuan, puncak Tian Gu, puncak Tian Zi, puncak Tian Yu, puncak Tian Jiang, dan puncak Tian Hai. Ketiga belas puncak sekunder yang saya sebutkan disusun dalam urutan menurun. Biasanya, kepala Sekte akan berada di puncak Tian Ji, puncak Tian Dao akan menjadi tetua nomor satu, dan seterusnya. Mouji diam-diam merenungkan ketiga belas puncak sekunder ini, dan setelah waktu yang lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, Dao selalu tak bernama, dan ada seperti lembah di sungai atau laut. Ketika tiga belas puncak sekunder ini dikelompokkan bersama, itu sebenarnya adalah sebuah kalimat. Mouji memahami makna dibalik kalimat ini, yaitu bahwa Dao tidak memiliki nama, dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hal semacam ini sama seperti keberadaan alami semua makhluk hidup di dunia. Sama seperti laut, semua sungai dan aliran air akan mengalir ke dalamnya, dan semua makhluk hidup secara alami akan menyatu dengannya. Sejak Mouji mulai mengolah teknik abadi, dia selalu mengolah sesuai dengan buku petunjuk. Mengenai mengapa teknik abadi itu ada, dia masih belum jelas tentang hal itu, dan tidak jelas. Baru pada saat ini, dia samar-samar mengerti. Apakah mengolah Dao membutuhkan akar spiritual? Bukankah dia memiliki akar fana, tetapi dia masih bisa mengolah Dao? Dao ada di alam, dan Dao ada di mana-mana. Menggunakan meridian untuk berkultivasi hanyalah salah satu jalan Dao, dan itu sama sekali tidak mengejutkan. Mungkin jalan ini cocok untuknya, tetapi tidak cocok bagi orang lain, karena Dao setiap orang berbeda-beda. Namun, tujuan setiap orang sama, seperti seratus aliran air yang mengalir ke laut. Mungkin suatu hari, dia dapat dengan mudah mengizinkan manusia manapun untuk berkultivasi, dan itulah yang akan menjadi Dao sejati. Tentu saja, dia mungkin tidak akan pernah mencapai hari itu, tetapi itu tidak berarti hari itu tidak ada. Aku akan pergi melihat puncak sekunder lainnya, kau suruh kedua pangeran itu pergi, mau uji mengambil dua pil dan menyerahkannya pada Nizeng Nong. Nizeng Nong tahu tentang Bei Sen dan Bei Fang Jian, jadi dia buru-buru berkata, kakak senior, jika kita membiarkan mereka pergi, bukankah itu akan menarik serangan kekaisaran Minghan? mau uji tersenyum tipis, kalau begitu biarkan mereka datang. Karena sekte Tianji ku telah memilih untuk membangun sebuah sekte, kami tidak takut pada kekaisaran Minghan. Kekaisaran Minghan bagaimanapun juga adalah sebuah negara, dan bahkan jika mereka ingin menyerang sekte Tianji, mereka tidak akan melakukannya begitu saja. Merupakan hal yang sangat tabu bagi suatu negara untuk menyerang suatu sekte. Tentu saja, sekalipun mereka melakukannya, dia tidak akan takut. Sekarang, dia lebih khawatir tentang ki jujur, karena kultivasi orang ini seharusnya berada pada lingkaran besar tahap Dewa Kehampaan. Jika orang ini menyerang sekte Tianji, mau uji pasti akan sangat takut. Meriam laser tidak maha kuasa, dan itu benar-benar berbeda dari kultivasi. Saat terdeteksi, akan sangat sulit untuk menghadapi lingkaran besar tahap Dewa Nihiliti sendirian. Tetapi karena dia telah memilih untuk membangun kembali sekte tersebut, dia tidak akan takut pada apapun. Kalau ketua sekte suatu sekte bahkan menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya, maka sekte itu akan kehilangan jiwanya. Kota Gerbang Surga telah memulai bisnisnya, dan pengelolaannya akan dilakukan sesuai instruksi saya. Pada saat yang sama, sekte Tianji sedang bersiap untuk merekrut murid. Kalian, Yiping, Pu Kian, dan Zhuang Yan harus bekerja keras. Aku akan pergi melihat puncak-puncak sekunder yang lain, dan pada saat yang sama, bersiap untuk memasang susunan pelindung sekte, perintah mau uji. Jika tebakannya benar, sekte Tianji menyembunyikan rahasia besar. Rahasia ini adalah sejumlah besar energi spiritual, namun disembunyikan oleh susunan besar, dan belum pernah digali. Baik, kakak senior kepala, jawab nih Zheng Nong segera. Satu jam kemudian, mau uji muncul di puncak Tianzai, yang pernah disewapaksa oleh Bei Fang Jian dari sekte Tianji. Sekarang, mau uji ingin tahu apakah tebakannya benar. Setelah menemukan lokasi yang tepat, mau uji mulai menggali. Hanya dalam waktu dua jam, mau uji menemukan pedang batu Tianji lainnya. Sesuai dugaannya, pedang batu Tianji ini bertuliskan kata, zai. Memang ada tiga belas susunan pengunci roh, dan mau uji tidak melanjutkan memeriksa puncak sekunder lainnya. Dia yakin bahwa setiap puncak sekunder akan memiliki pedang batu seperti ini. Sekte Tianji masih terlalu lemah, dan bahkan jika dia ingin melepaskan tiga belas susunan pengunci roh ini, dia perlu membangun susunan pelindung sekte, merekrut lebih banyak pengikut, dan memasang berbagai jenis meriam kapal sebelum dia bisa melakukannya. Sekalipun meriam kapalnya kuat, amunisinya terbatas, dan jika sudah habis, mereka akan menjadi tumpukan sampah. Terlebih lagi, mau uji samar-samar merasa bahwa meriam kapal ini tidak seharusnya digunakan di tempat seperti ini. Meriam kapal ini tidak digunakan untuk menghadapi kultifator biasa, tetapi memiliki tujuan yang lebih besar. Membuang meriam kapal di tempat seperti benua yang hilang, dia mungkin akan menyesalinya di masa depan. Setelah kembali ke puncak Tianji, mau uji berdiri di luar puncak Tianji dan memandangi sekte Tianji yang megah dan agung, hatinya pun dipenuhi rasa puas. Sekte Tianji dibangun kembali sepenuhnya sesuai keinginannya, dan sungai Tianji masih seperti sabuk perak yang mengelilingi puncak Tianji, melewati banyak puncak sekunder. Dari dasar puncak Tianji hingga pintu masuk sekte Tianji, terdapat total 999 anak tangga, dan semua anak tangga batu dibangun dengan kualitas batu terbaik. Setelah menaiki tangga batu, ada sebuah alun-alun yang sangat luas. Alun-alun ini bukanlah Tianji Plaza, melainkan alun-alun pelindung sekte. Di sekeliling alun-alun, mau uji telah memasang susunan garote besar yang tersembunyi. Setelah melewati alun-alun pelindung sekte, ada tiga kata phoenix yang mengambang, sekte Tianji. Kata-kata ini ditulis sendiri oleh mau uji, dan dia menggunakan susunan itu untuk menyusunnya di udara. Setelah memasuki sekte, ada jalan biok putih yang lebarnya puluhan meter, dan mengarah langsung ke Tianji Plaza yang sebenarnya. Di belakang Tianji Plaza, terdapat aulah sekte Tianji yang sebenarnya. Satu-satunya penyesalan mau uji adalah fondasi sekte Tianji terlalu lemah, tidak ada menara pelatihan abadi, dan tidak ada tangga pencarian surga. Namun, mampu membangun kembali sekte Tianji dalam waktu satu atau dua tahun saja, mau uji sudah merasa sangat puas. Teknik kultivasi sekte Tianji terlalu buruk, dan membangun kembali sekte Tianji memerlukan perubahan teknik. Dao selalu tak bernama, dan keberadaannya seperti lembah di sungai dan laut. Ditambah dengan fakta bahwa ia selalu membuka meridiannya sendiri, mungkin ia dapat menggunakan teknik vana abadi sebagai fondasi bagi sekte Tianji, untuk membangun kembali teknik kultivasi sejati. Disinilah ambisinya yang sebenarnya berada. 259 Semenjak sekte Tianji dibangun kembali, mau uji telah mengutak atik susunan pelindung sekte-sekte Tianji selama setahun penuh, selain berpartisipasi dalam upacara pelantikan murid baru. Dialah satu-satunya orang di sekte Tianji yang ahli dalam dao arai dan tanpa bantuan seorang ahli, dia hanya bisa mempelajari dao arai milik Chu Xingzi sambil memasang arai pelindung sekte. Ini karena dia harus memasang susunan penyembunyian roh yang sangat besar di atas susunan pelindung sekte. Jika tidak, saat dia membuka 13 susunan pengunci roh, energi spiritual yang padat akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Untungnya, setelah setahun meneliti, dia hampir selesai menyiapkan sek protecting arai. Pada hari ini, mau uji tiba di puncak Tianhai. Puncak Tianhai adalah pangkalan terakhir dari susunan pelindung sekte Tianji. Asal dia menutup basis susunan ini, susunan pelindung sekte Tianji akan lengkap. Pada saat itu, bahkan jika ki jujur datang dari sini, dia tidak akan bisa kembali. Satu demi satu, bendera susunan yang sangat tersembunyi dimasukkan ke dasar puncak Tianhai. Saat bendera susunan terakhir dimasukkan ke dalam susunan, susunan pelindung sekte-sekte Tianji mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Nadi spiritual yang dipasang mau uji di dasar puncak Tianji mulai terhubung, mengelilingi puncak Tianji dan 13 puncak sekunder. Ledakan Ledakan energi unsur spasial menyebabkan susunan pelindung sekte mau uji yang belum lengkap bergetar. Mau uji terkejut. Tidak mungkin itu hanya kebetulan, kan? Formasi pelindung sekte Tianji miliknya baru saja selesai dan belum sepenuhnya ditutup. Seseorang sudah menyerang sekte Tianji. Ledakan, dentuman, dentuman. Sebuah ledakan yang lebih dahsyat terdengar dan mau uji tahu bahwa ini bukanlah serangan terhadap sekte Tianji. Sebaliknya, ini adalah pertempuran yang telah mencapai titik ini dan sedang menuju puncak Tianhai. Bentrokan energi unsur yang hebat menyebabkan susunan pelindung sekte miliknya berguncang. Mau uji berdiri di puncak-puncak Tianhai dan menyaksikan kedua orang ini bertarung di udara tanpa menggunakan harta karun terbang apapun. Dia tahu bahwa kedua orang ini adalah ahli Dewan Hiliti. Kedua kultifator yang bertarung itu jelas melihat mau uji, tetapi mereka tidak terlalu peduli padanya. Mereka terus bertarung sebagaimana seharusnya. Wajah mau uji sedikit jelek saat dia berkata dengan keras, Dua sahabat dao, ini adalah wilayah sekte Tianji miliku. Jika kalian ingin bertarung, silakan lakukan lebih jauh. Sekalipun dia tidak cukup kuat, mau uji tidak akan mampu menahannya saat orang lain bertarung di wilayahnya. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki arai pelindung sekte. Dengan bantuan arai pelindung sekte dan meriam laser, dia tidak takut pada kedua orang ini. Eh, sekte Tianji. Bukankah itu dihancurkan oleh Lei Meng? Kenapa kamu masih di sini? Salah satu dari dua kultifator yang bertarung, seorang kultifator berambut panjang, berseru kaget saat dia berbalik untuk melihat mau uji. Siapa kamu? Nada bicara mau uji mengeras. Orang ini tahu bahwa Lei Meng telah menghancurkan sekte Tianji, jadi dia jelas mengenal Lei Meng. Ketika kultifator berambut panjang itu berbicara, pria yang dilawannya dengan cepat mendarat di puncak gunung tempat mau uji berada. Mau uji mundur puluhan meter sebelum menatap dingin ke arah pria yang telah mendarat di wilayahnya. Pada saat ini, dia telah selesai menyiapkan arai pelindung sekte. Bahkan jika pihak lain adalah ahli alam dewa kosong, dia tidak takut. Saat dia menutup sek protecting grain arai, orang ini pun tidak akan bisa melarikan diri. Selama setahun terakhir, ia telah memasang segala macam alat pencekikan dan perangkap pembunuh tersembunyi. Saat dia mengaktifkan susunan itu, dia hanya perlu menjebak orang ini untuk beberapa saat sebelum dia bisa menghabisinya. Kau dari sekte Tianji. Pria yang mendarat di arah besar pelindung sekte mau uji mengamati sekeliling mau uji dan tiba-tiba bertanya. Mau uji tidak menjawab pertanyaan orang itu. Sebaliknya, dia mengamati orang itu. Ini adalah duta. Wajah duta ini sedikit pucat dan bahkan ada darah yang merembes keluar dari pinggangnya. Jelas, dia terluka, dan tidak ringan. Yang mengejutkan mau uji adalah ada tanda mata yang samar di dahinya. Kau adalah duta tiga mata dari sekte smit istana pencari surga. Mau uji segera mengingat duta tiga mata yang disebutkan Sang Yiping sebelumnya. Mau uji bermaksud mencari orang ini. Dia tidak menyangka orang ini akan muncul di sekte Tianji. Sebelum duta itu sempat berbicara, lelaki berambut panjang yang mengejarnya mendarat di puncak laut surga. Harta karun ajaib di tangannya sudah terbang ke arah duta. Mau uji sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa bendera arai. Pada saat yang sama, dia menembakkan beberapa bola petir. Pria berambut panjang ini adalah seorang ahli di Great Circle of the Nihility God Stage. Ketika dia terjebak oleh susunan jebakan maut mau uji, dia tertegun sejenak. Seekor semut yang bahkan tidak ia taruh di matanya ternyata dapat dengan mudah menjebaknya. Apa yang sedang terjadi? Setelah itu, dia menjadi marah. Seekor semut benar-benar berani menyerang seorang ahli tahap Dewa Nihility seperti dia. Itu hanya angan-angan belaka bagi sebuah susunan perangkap maut untuk berpikir bahwa itu dapat menghentikannya. Sayangnya, dia lupa bahwa orang yang dikejarnya tidak lebih lemah darinya. Duta itu telah dikejar oleh mau uji untuk waktu yang lama. Sekarang setelah dia melihat lawannya terperangkap oleh susunan jebakan maut mau uji, mengapa dia masih menunjukkan belas kasihan? Sebuah capit api besar terlempar keluar. Dua naga api muncul di tengah capit tersebut. Naga api tersebut mencabik pinggang pria yang dijebak mau uji. Ledakan, dentuman, dentuman. Beberapa bola petir besar mendarat di kaki pria berambut panjang yang terjebak. Pria berambut panjang yang terjebak itu mengulurkan tangannya. Sebelum bola petir peledak mau uji bisa meledak, bola-bola itu tertangkap di tangannya. Pada saat yang sama, capit api duta tiba. Kultifator yang terjebak itu panik. Dia dapat dengan mudah menangkap bola petir mau uji, tetapi dia tidak dapat dengan mudah menghadapi capit api duta. Of! Seberkas darah mengalir, dua lekukan berdarah besar muncul di pinggang pria yang terjebak itu. Pria itu buru-buru mundur, tetapi salah satu lengannya tersapu oleh capit api. Pada saat ini, pria itu telah menghancurkan susunan jebakan maut mau uji. Dia berbalik dan menyerbu keluar dari puncak laut surga. Bagaimana mungkin mau uji membiarkan ahli seperti itu lolos? Bendera arai di tangannya bergetar, dan arai perangkap maut lainnya menjebak pria itu. Sang duta jelas tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik. Ia meraih capit api dan menerkam ke arah pria yang terjebak itu. Beraninya kau, sekte Tianji yang kecil, berani menjebakku, Peng Jiking. Aku adalah sekte evolusi agung. Pria berambut panjang itu benar-benar cemas. Ia tidak menyangka bahwa ia akan gagal total dalam tugas yang mudah seperti itu. Ia benar-benar terjebak oleh sekte suan seperti sekte Tianji. Hah! Duta tidak memberinya kesempatan lagi. Capit api itu menerjang maju, langsung membelah ahli sekte evolusi agung menjadi dua bagian. Ketika mau uji mendengar kata-kata, sekte evolusi besar, jantungnya berdebar kencang. Sekte evolusi besar adalah sekte yang hampir setara dengan istana pencari surga. Tentu saja, ini hanya mungkin jika nelayan tua dari istana pencarian surga itu tidak keluar. Pikiran itu hanya terlintas sesaat di benaknya, tetapi ia segera menyingkirkannya. Dia sudah mengisyaratkan bahwa ini adalah lokasi sekte Tianji, tetapi orang ini masih ingin menyerbus sekte Tianji. Akan aneh jika dia tidak membunuhnya. Ada juga duta ini. Bahkan jika dia dari istana pencari surga, mau uji tidak bermaksud membiarkannya pergi. Ketika duta membunuh kultifator sekte evolusi besar, bendera susunan mau uji mulai bergerak. Ruang di sekitarnya mulai mengeluarkan serangkaian suara retakan. Ledakan terus-menerus langsung menutupi seluruh gunung utama sekte Tianji dan tiga belas puncak sekunder. Sang duta, yang baru saja membunuh ahli sekte evolusi agung, merasakan pemandangan di depannya berubah. Dengan pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa dia terjebak oleh susunan besar. Pada saat ini, mau uji mendarat puluhan meter darinya. Selama duta ini berani menyerang susunan itu, dia tidak akan ragu untuk menembakkan meriamnya. Sahabat Dao, terima kasih atas bantuanmu tadi. Aku adalah duta bermata tiga dari puncak smit di Istana Pencari Surga. Duta tiga mata berbicara dengan sangat lugas. Namun, setelah selesai berbicara, ia langsung batuk darah. Setelah itu, seluruh tubuhnya mulai bergoyang. Mau uji bahkan lebih lega. Orang ini sepertinya juga terluka parah. Karena kamu dari Istana Pencari Surga, kamu harus tahu aturannya. Aku sudah memperingatkanmu bahwa ini adalah wilayah sekte Tianji-ku. Mengapa kalian berdua masih ingin memaksa masuk ke sekte Tianji-ku untuk bertarung? Mau uji bertanya tanpa ekspresi. Bagaimana mungkin duta bermata tiga tidak melihat bahwa mau uji telah menjebaknya dan menjauhinya? Ini adalah awal dari pembunuhannya. Jika dia tidak terluka, dia masih yakin bisa lolos dari formasi ini. Dia bahkan mungkin bisa membunuh orang ini di tahap yuan dan tingkat lanjut. Teman Dao, kau mampu mengendalikan susunan pelindung sekte Tianji. Jelas, kau bukan orang biasa dari sekte Tianji. Bolehkah aku bertemu dengan kepala sektemu? Duta bermata tiga tidak menolak. Sebaliknya, ia mengepalkan tinjunya ke arah mau uji. Mau uji berkata dengan tenang, saya adalah kepala sekte Tianji, mau uji. Jika ada yang ingin Anda sampaikan, silakan sampaikan secara langsung. Tidak ada orang ketiga di sini. Kamu adalah kepala sekte Tianji. Duta tiga mata menatap mau uji dengan kaget. Kepala sekte yang masih sangat muda, dan dia hanya berada di tahap yuan dan. Mungkinkah sekte Tianji ini adalah sekte suan? Ketua sekte suan berani menyerang dua ahli tahap Dewa Nihiliti di saat yang sama. Duta tiga mata menyadari bahwa dia tidak memahami dunia ini. Dia berbeda dari yang lain. Dia tidak mengerti sekte Tianji. Sebelumnya, dia tidak tahu bahwa sekte Tianji hanyalah sekte suan. Benar sekali, aku adalah kepala sekte. Jika ada yang ingin kau katakan, kau bisa langsung mengatakannya. Mau uji tidak keberatan. Ia tidak bermaksud menyembunyikan identitasnya sebagai kepala sekte. Duta bermata tiga menarik napas dalam-dalam. Ia dengan kuat menekan keterkejutan di hatinya. Kemudian, ia berkata, Kepala sekte Mo, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Saya sedang dikejar oleh sekte evolusi agung. Saya harap saya bisa pulih di sini. Tentu saja, sebagai kompensasinya, Saya akan memberikan Anda harga yang memuaskan. Saya pandai besi kelas atas. Selama itu adalah peralatan spiritual, Anda dapat memintanya. Mau uji tidak ragu untuk menolaknya, maaf. Aku tidak akan membiarkanmu memulihkan diri di sini. Sekte Tianji milikku sekarang hanyalah sekte kecil. Kami tidak dapat menahan tekanan dari sekte besar seperti sekte evolusi besar. Kamu berasal dari istana pencari surga. Mengapa kamu perlu memulihkan diri di sekte kecil sepertiku? Duta bermata tiga menghela napas. Sebelumnya aku adalah seorang pandai besi tamu di istana pencari surga. Istana pencari surga tidak ingin menyinggung sekte evolusi agung. Oleh karena itu, mereka sudah menyerah padaku. Sekarang, aku sudah bukan lagi anggota istana pencari surga. Tidak ada yang tahu bahwa Peng Jiking mengejarku. Jadi selama aku tidak mengatakan apapun, sekte evolusi besar tidak akan tahu di mana Peng Jiking meninggal. Jantung mau uji berdebar kencang. Orang ini memang ahli. Jika dia bisa bergabung dengan sekte Tianji, itu pasti akan menjadi hal yang hebat bagi sekte Tianji. Perlu diketahui bahwa sekte Tianji tidak memiliki seorang pun ahli. 260. Saat memikirkan hal ini, mau uji tiba-tiba berkata, kamu bisa tinggal di sekte Tianji untuk memulihkan diri, tetapi kamu harus bergabung dengan sekte Tianji. Atau setidaknya bertahanlah di sekte Tianji selama 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, jika sekte Tianji diserang, Anda harus bangkit. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus membuat sumpah darah. Membuat sumpah darah berarti dia harus mematuhinya. Kalau tidak, dia akan berubah menjadi abu. Yang tidak diduga mau uji adalah duta bermata tiga itu tidak ragu untuk berkata, baiklah, aku setuju. Aku, Xing Huang, akan bersumpah darah untuk tinggal di sini selama 10 tahun dan hidup serta mati bersama sekte Tianji. Saat dia berbicara, duta tiga mata mengiris dahinya dan aliran energi darah menyembur keluar. Dia segera mengucapkan sumpah darah tanpa mau uji mengucapkannya dua kali. Mau uji menatap kosong ke arah duta bermata tiga sambil bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Ini terlalu mudah. Kepala sekte Mo, aku sekarang adalah anggota sekte Tianji. Apa yang ingin kau lakukan padaku? Melihat mau uji yang sedang linglung, duta bermata tiga berinisiatif untuk bertanya. Mau uji menenangkan diri sebelum berkata, Saudara Xing, kamu sudah membuat sumpah darah jadi aku yakin kamu tidak akan mengingkari janji. Namun, sekte Tianji milikku hanyalah sekte suan. Apa gunanya kau tinggal di sini? Dan selama sepuluh tahun seperti itu. Sejak Xing Huang menjadi anggota sekte Tianji, mau uji tidak perlu peduli dengan tingkat kultifasinya. Kepala sekte Mo, karena kau bertanya, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Awalnya, aku ingin tinggal di sini untuk memulihkan diri dan menyerbu ke tahap dewa sejati. Saudara Xing, apakah kamu berniat untuk menerobos ke tahap dewa sejati? Mau uji bertanya dengan kaget. Xing Huang mengangguk, teman sekte evolusi besar itu dan aku bertarung demi bunga dewa sejati. Dia juga berada di lingkaran besar tahap dewa kehampaan jadi wajar saja jika dia tidak akan membiarkan bunga dewa sejati pergi. Mau uji langsung mengerutkan kening, menurut apa yang aku tahu, bunga dewa sejati hanya ada di wilayah terpencil lima elemen. Kamu bilang kamu bertarung dengan Peng Jiking demi bunga dewa sejati, bagaimana aku bisa percaya padamu? Xing Huang tertawa, kita melakukannya di domain terpencil lima elemen. Mengangkat tangannya untuk menghentikan pertanyaan Mau uji, Xing Huang melanjutkan, ku dengar karena para ahli dari benua Zenmo, domain terpencil lima elemen telah sepenuhnya dibuka dan tidak ada lagi batasan. Pada saat ini, wilayah terpencil lima elemen sedang kacau balau, semua orang ingin menyerbu masuk. Alis Mau uji berkedut. Dia sangat jelas tentang harta karun di domain terpencil lima elemen. Sekte Tianji miliknya baru saja dibangun kembali dan membutuhkan berbagai macam harta karun. Karena domain terpencil lima elemen telah dibuka sepenuhnya, sekte Tianji miliknya tentu saja tidak akan melewatkannya. Tentu saja, ini hanya penjelasan saya kepada Anda. Ada pun alasan aku bergabung dengan sekte Tianji selama sepuluh tahun, memang untuk memulihkan diri dari cederaku. Akhirnya, aku benar-benar ingin bergabung dengan sekte Tianji karena aku tiba-tiba teringat bahwa namamu adalah Mau uji. Setelah Xing Huang selesai berbicara, dia menatap Mau uji dengan tenang. Mau uji tersenyum tipis, Saudara Xing, kalau aku tidak salah, kita tidak bertemu di istana pencari surga. Tapi dari apa yang baru saja Anda katakan, tampaknya Anda mengenal saya. Karena Xing Huang berkata demikian, itu artinya dia mengakui Mau uji sebagai murid istana pencari surga. Xing Huang menganggup, kita benar-benar tidak saling kenal, tapi aku punya murid yang mengenalmu. Oh, siapa dia? Mau uji bertanya-tanya siapakah murid Xing Huang yang sebenarnya mengenalnya. Namanya Zhuo Shao Ying, dan dia awalnya adalah murid luar Suat Lei. Aku melihat bahwa dia memiliki kepribadian yang sederhana dan jujur, jadi aku memintanya untuk menjadi pembantu. Hari itu ketika kamu kembali ke istana pencarian surga, kamu seharusnya melihatnya, kan? Meskipun dia tidak mengikutimu, dia memperhatikanmu dari jauh. Dia melihatmu pergi ke tangga pencarian surga, dan baru meninggalkannya saat matahari terbit. Setelah itu, dia mengetahui bahwa tempat pertama di tangga pencari surga adalah orang yang tidak bernama. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya menaiki tangga pencari surga, dan tempat pertama seharusnya adalah kamu. Nada bicara Xing Huang sangat serius. Mau uji langsung mengerutkan kening. Sejujurnya, Zuo Sao Ying memberinya kesan yang sangat baik. Seperti apa yang dikatakan Xing Huang, dia adalah gadis yang sederhana dan jujur, dan dia sangat serius. Namun dari sudut pandang tertentu, tidak akan ada manfaatnya baginya jika dia menceritakan kepadanya tentang bagaimana dia menaiki tangga pencarian surga. Tetapi dia hanya bertemu dengannya dua kali, jadi mengapa dia menunggu di luar tangga pencarian surga sepanjang malam? Xing Huang melihat kerutan di dahi mau uji, dan tersenyum tipis, kau tidak perlu menyalahkannya. Sejak dia kembali, dia tampak linglung. Akhirnya, aku berhasil mendapatkan beberapa informasi darinya. Setelah itu, dia bahkan mengucapkan beberapa patah kata kepadaku. Apakah kamu ingin tahu? Mau uji berpikir dalam hati, dengan kepolosan Zuo Sao Ying, di depan rubah tua licik seperti Xing Huang, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikan apapun. Tanpa menunggu mau uji berbicara, Xing Huang melanjutkan, dia berkata bahwa awalnya dia mengira kamu sama seperti dia, murid luar, dan tipe orang yang sama. Lalu, ketika dia melihatmu naik ke tempat pertama tangga pencarian surga, dia tahu bahwa kalian berdua bukanlah tipe orang yang sama. Keesokan harinya, setelah kamu pergi, dia juga mengucapkan selamat tinggal padaku. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada saudara perempuannya sebelum meninggalkan istana pencari surga. Adapun kemana dia pergi, saya juga tidak tahu. Menurut perkataannya, dia tidak perlu berkultivasi, tetapi mencari kehidupan yang menjadi miliknya. Mau uji mendesah dalam hati, dan hanya bisa berharap agar gadis lugu ini menjalani kehidupan yang lebih baik. Xing Huang tidak berbicara lagi. Dia tidak tahu hubungan antara Zuo Sao Ying dan mau uji, jadi dia tetap diam. Setelah beberapa saat, mau uji akhirnya bertanya, Saudara Xing, karena kamu tahu bahwa aku telah mencapai puncak tangga pencari surga, mengapa kamu tidak berpikir bahwa aku mempunyai beberapa rahasia? Xing Huang terkeke, setiap orang punya rahasia, begitu juga aku. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi pandai besi nomor satu di benua hilang. Ketika berbicara tentang menjadi pandai besi nomor satu, nada bicara Xing Huang dipenuhi dengan rasa bangga. Jelas, dia tidak menyangka ada orang yang bisa melampauinya dalam hal pandai besi. Jangan katakan bahwa aku sangat memahami tangga pencari surga. Untuk dapat mencapai puncak tangga pencari surga berarti seseorang memiliki potensi besar, dan bukan rahasia besar. Sekalipun rahasianya besar, aku tak akan menginginkannya. Seseorang yang tidak memiliki harga diri tidak akan pernah menjadi ahli puncak. Baik itu kultivasi, pandai besi, atau ilmu pil. Mouji berada di tahap mortal ekstrim. Meskipun dia tidak memiliki inti emas di tubuhnya, dia memiliki jejak energi ungu. Dia bisa dengan jelas merasakan kebanggaan dalam nada bicara Xing Huang. Biksu ini mengatakan kebenaran, dia tidak berbohong kepadanya. Baiklah. Mouji menganggup dan berkata, Xing Huang, mulai sekarang, kau akan menjadi pembela kiri Sekte Tianjiku. Bagaimana? Xing Huang membungkuk ke arah Mouji, pembela kiri Xing Huang memberi hormat kepada kepala Sekte. Mouji terkeke, mengeluarkan token Giyok, mengukir sederet kata di atasnya, dan memberikannya kepada Xing Huang, pembela Xing, Sekte Tianjiku baru saja dibangun kembali, jadi semuanya sederhana. Token Giyok ini adalah token identitas pembela kiri. Aku akan meninggalkannya untukmu. Terima kasih banyak, ketua Sekte. Xing Huang menerima token Giyok itu. Dia masih punya rencana di dalam hatinya yang tidak dia katakan. Di usianya yang masih muda, Mouji tidak hanya mampu mencapai puncak tangga pencari surga, dia juga menjadi kepala Sekte. Ini sudah sangat mengesankan. Yang membuatnya merasa bahwa Mouji lebih mengesankan adalah susunan pelindung Sekte ini. Berdasarkan pengetahuannya, bahkan susunan pelindung Sekte dari beberapa Sekte Kuasa Surga mungkin tidak selengkap susunan pelindung Sekte-Sekte Tianji. Dan berdasarkan metode Mouji dalam menggunakan susunan itu, dia yakin bahwa susunan itu dipasang oleh Mouji sendiri. Bagi seorang ahli yang masih sangat muda, dan seorang master arai tingkat puncak, akan aneh jika masa depannya tidak bagus. Jika dia, Xing Huang, tidak memeluk paham Mouji sekarang, saat Mouji berkembang di masa depan, Mouji mungkin tidak akan peduli padanya. Tidak perlu membicarakannya, lingkaran besar tahap dewa kehampaan, bahkan lingkaran besar tahap dewa sejati tidak akan dianggap banyak di benua kultivasi sesungguhnya. Baiklah, pembela Xing, kalau begitu, aku akan membantu menaik ke tingkat berikutnya untuk melangkah ke tahap dewa sejati. Mouji adalah orang yang sangat bebas dan santai. Ketika dia tidak yakin apakah dia kawan atau lawan, dia akan sangat berhati-hati. Tetapi begitu situasinya sudah jelas, dia tidak akan pelit dengan sumber daya eksternal. Ketua Sekte, maukah kau membantuku melangkah ke tahap dewa sejati? Xing Huang menatap Mouji dengan ragu. Mouji mengambil beberapa pil dan memberikannya pada Xing Huang, minumlah pil penyembuh ini terlebih dahulu, lalu ikuti aku. Ini adalah pil penyembuhan tingkat lima, pil pengisian sejati. Xing Huang adalah orang yang berpengetahuan luas. Saat Mouji menyerahkan pil itu, dia mengenalinya. Bahkan bagi seorang kultifator tahap dewa nihiliti seperti dia, pil penyembuhan tingkat lima sangatlah langka. Benar sekali, ikutlah aku. Mouji mengangguk, lalu mengeluarkan mobil terbangnya dan menuju ke puncak Tianji. Ya, Xing Huang buru-buru menelan beberapa pil, melintasi kehampaan dan mengikuti Mouji ke puncak Tianji. Sungguh Sekte yang indah. Saat Xing Huang tiba di puncak utama puncak Tianji, dia berseru kagum. Sekte Tianji mungkin bukan sekte yang paling agung, juga bukan sekte yang paling mewah, tetapi sudah pasti sekte ini memiliki desain yang paling indah. Sesampainya di tempat ini, terasa suasana rileks dan terbuka. Kakak senior kepala, sepucuk surat dari aliansi seratus sekte telah tiba di Sekte Tianji, Sang Yiping melihat Mouji datang dan bergegas menyambutnya, sambil menyerahkan sepucuk surat. Setelah itu, dia melihat duta bermata tiga di belakang Mouji. Tidak seperti Mouji, dia pernah melihat duta bermata tiga sebelumnya. Senior adalah, Sang Yiping langsung bertanya dengan kaget. Bagi sekte suan seperti sekte Tianji, tidak perlu lagi membicarakan ahli tahap Dewan Ihiliti, bahkan ahli tahap Danau Sejati merupakan eksistensi yang tinggi dan perkasa. Mouji tertawa dan berkata, Yiping, Xing Huang akan menjadi pembela kiri sekte Tianji ku mulai sekarang. Pembela Xing, ini Sang Yiping, putri angkat ketua sekte sebelumnya, dan juga kepala olah balai urusan sekte Tianji kami. Ah, kejutan besar itu membuat Sang Yiping tertegun sejenak. Dengan duta bermata tiga sebagai pembela, siapa yang berani mencari kematian di sekte Tianji? Xing Huang nampaknya tidak mempermasalahkan tingkat kultifasi Sang Yiping saat dia tersenyum dan berkata, Salam, Master Aula Sang. Sang Yiping bergegas membalas salam tersebut. Pihak lain bukan hanya seorang ahli tahap Dewan Ihiliti, tetapi juga seorang ahli pandai besi tingkat puncak. Dia tidak dapat menerima salam sebesar itu. Mouji sudah membuka surat itu. Setelah membacanya sekilas, dia bertanya dengan heran, Aliansi 100 Sekte mengundang sekte Tianji untuk berpartisipasi dalam konferensi distribusi domain terpencil lima elemen. Sang Yiping buru-buru berkata, Ya, saya sudah bertanya-tanya. Saya mendengar bahwa domain terpencil lima elemen telah dibuka sepenuhnya, dan Aliansi 100 Sekte ingin terus membatasi masuknya, itulah sebabnya mereka mengadakan konferensi ini. Para pesertanya harus berada di peringkat seribu teratas dalam peringkat poin kontribusi sekte, jadi sekte Tianji kami diundang. Mouji mengangguk, konferensi ini harus dihadiri, jika tidak, akan sulit bagi sekte Tianji untuk berkembang lebih jauh. Dia segera menatap Sing Huang dan bertanya, Pembela Sing, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menerobos ke tahap dewa sejati? Sing Huang bergumam pada dirinya sendiri, Jika aku memiliki dukungan energi spiritual tingkat puncak, aku mungkin tidak memerlukan waktu sebulan pun. Jika saya tidak memiliki dukungan energi spiritual tingkat puncak, sulit untuk mengatakannya. Baiklah, pilihlah puncak kedua di sekte Tianji dan besiaplah untuk menerobos ke tahap dewa sejati. Aku akan bertanggung jawab atas energi spiritual. Setelah kau berhasil menerobos, ikuti aku ke aliansi seratus sekte, kata Mouji tegas.